9 Star Hegemon Body Art Season 105 Bab 1041 Central Clients yang kejam Di dalam ruang kelas di Suantian Dao Sekte, ada sesepuh yang tampak tegas dengan keras membaca gulungan yang dia pegang. Ada puluhan ribu murid duduk di depan tetua itu, semuanya dengan ekspresi serius saat mereka dengan serius mendengarkan bacaannya. Dalam beberapa hari terakhir, apakah itu murid sekte dalam atau murid sekte luar, mereka semua pergi ke kelas. Menurut tradisi Suantian Dao Sekte, semua murid memiliki cerama bergantian dengan lebih dari 100 guru. Cerama itu sangat beragam, dan berisi informasi tentang taktik bela diri, formasi, seni tempa, rune, alkimia, meramal masa depan, penyembuhan, del. Ada lebih dari 100 topik yang mencakup semuanya. Yang paling mengejutkan bahkan ada metode budidaya sitar, catur, sarjana, dan lukis, bahkan ada beberapa profesi kultivasi yang belum pernah mereka dengar. Misalnya menyanyi, menari, del. Mereka belum pernah mendengar tentang para kultivator yang melakukan hal seperti itu untuk mencari nafkah. Selama hari-hari ini, mereka mendengarkan para guru mempersembahkan seni yang paling mereka kuasai. Ini untuk memungkinkan para murid mempertimbangkan keterampilan, minat, dan bakat mereka sendiri sehingga mereka dapat memutuskan arah mana yang akan diambil oleh kultivasi masa depan mereka. Tak perlu dikatakan bahwa Yayasan Suantian Dao Sekte benar-benar mengejutkan. Selama Anda memikirkan sesuatu, Anda dapat menemukan seorang guru yang berspesialisasi di dalamnya. Dan bahkan jika Anda tidak dapat memikirkannya, Anda akan memiliki seorang guru untuk itu. Adapun tetua saat ini, dia adalah seorang bistamer veteran. Pertama dia membahas beberapa pengetahuan dasar, serta memperkenalkan pro dan kontra bistamers, dan kemudian dia memperkenalkan beberapa keberadaan tingkat tuan yang tercatat dalam sejarah kuno. Itu adalah peralatan rumah tangga yang ingin didapatkan bistamers bahkan dalam mimpi mereka. Puluhan ribu murid semuanya mendengarkan dengan perhatian penuh. Hanya satu orang yang linglung karena pikirannya bekerja dengan cepat. Longchen sudah lama bosan mendengarkan dengung tua ini terus-menerus. Aturan Dao Sekte ini sangat menjengkelkan. Bahkan jika Anda bukan penjinak binatang dan tidak berniat memilih profesi itu, Anda harus mendengarkan kelas ini. Suara sesepuh masuk melalui telinga kiri Longchen dan keluar melalui kanannya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah bagaimana menghasilkan uang. Kemarin, Tang Wan R telah memberitahunya bahwa di Sekte Suantian Dao, poin bahkan lebih sulit didapat daripada di Biara 108 Tehuas Telen Timur. Murid Sekte Dalam hanya mendapat 100 poin sebulan. Murid Sekte Luar hanya mendapat 10. Selain itu, 5 dari poin tersebut hanya dapat diperoleh melalui bekerja dan menyelesaikan misi. Jika mereka gagal dalam misi mereka, poinnya bahkan akan dikurangi. Adapun murid inti, mereka memperoleh poin terbanyak. Setiap bulan, mereka mendapat 10 ribu. Sayangnya, itu tidak ada hubungannya dengan Longchen sekarang, karena dia hanya bisa mendapatkan bayaran dari murid Sekte Batin. 9.900 poin telah terbang dengan tusukan pedangnya. Saat Longchen sedang memikirkan tentang bagaimana menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya, sesepuh di atas panggung telah selesai mendiskusikan Tuan Magical Beast yang pernah berhasil ditaklukkan oleh Beast Tamers yang Transcendent. Dia mulai menceritakan kisah yang sangat buruk, dan juga mulai mendiskusikan keberadaan yang sangat buruk. Di dunia bawah utara, ada ikan yang dikenal sebagai kun. Saat kun tumbuh. Petik 2. Penatua mulai menggambarkan keberadaan yang menakutkan, yang hanya ada dalam legenda. Para murid semua mendengarkan dengan penuh minat ketika sesepuh itu tiba-tiba berteriak, Kamu, apa yang kamu pikirkan? Para murid terkejut dan mengikuti tatapan tetua untuk melihat Longchen menatap ke jendela dengan ekspresi tak bernyawa. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tetapi sepertinya dia tidak mendengarkan sama sekali. Senior magang saudara Longchen, seorang gadis di samping Longchen sedikit tersipu dan mendorong Longchen dengan ringan. Ah, apa kelas sudah selesai? Longchen sangat senang. Tetapi dia segera menyadari bahwa guru itu sedang memelototi dia, dan dia segera menutup mulutnya. Kamu berdiri, ulangi apa yang baru saja saya katakan. Perintah guru. Longchen tanpa daya berdiri, mengerutu di dalam. Menebalkan wajahnya, dia berkata, di dunia bawah utara, ada ikan yang dikenal sebagai kun. Ketika kun tumbuh. Ketika kun tumbuh, Longchen bahkan tidak mendengarkan jadi dia tidak tahu apa yang dia katakan setelah ini. Melihat semua orang memandangnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, saat kun tumbuh. Yah, itu tidak masalah, karena jika tumbuh terlalu besar untuk pot, itu masih bisa dipanggang dengan ludah. Segenggam lada, segenggam wijen, masak sampai kulitnya pecah, Anda dapat gigitan, saya dapat gigitan, kita bisa mengangkat cangkir dan makan sampai matahari terbit. Petik 2. Setelah Longchen selesai, ruang kelas menjadi sunyi senyap. Pembuluh darah hijau muncul di kepala guru. Menunjuk Longchen, bahkan jarinya bergetar. Keluar. Petik 2. Aku, Longchen masih ingin berdalih. Enyahlah. Sekarang suaranya menjadi raungan, dan Longchen hanya bisa pergi tanpa daya, menghilang dari pandangan orang-orang. Sial, jadi melarikan diri dari lautan kepahitan sebenarnya sangat sederhana. Jika saya tahu ini lebih awal, mengapa saya harus menderita? Setelah Longchen berjalan cukup jauh dan tahu bahwa guru tidak dapat melihatnya, dia berhenti dan meregangkan pinggangnya, langsung merasa jauh lebih segar. Mendengarkan ceramah secara berurutan membuatnya merasa seperti gila. Dikeluarkan adalah semacam berkah sekarang. Bos. Begitu Longchen meninggalkan wilayah kuliah, dia disambut oleh seseorang setelah melintasi hutan bambu. Orang itu segera berlutut di tanah dan meraih kaki Longchen, terisak dan meratap. Apa-apaan ini? Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Amarah Longchen. Orang yang sengsara ini justru Guoran. Bos, kamu harus mendapatkan keadilan untukku. Central Clients kejam. Saya ingin kembali ke desa kami. Teriak Guoran. Apa itu kesinyan si idiot itu? Bawa aku kemari? Aku akan membunuh itu. Amarah Longchen. Tidak mungkin dia bisa menahan intimidasi terbuka seperti itu. Tidak, saya dipukuli oleh sekelompok wanita. Teriak Guoran. Perempuan, Anda menyinggung Hua Siyu. Longchen kaget. Wanita itu benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Dia kemungkinan besar adalah eksistensi yang paling menakutkan di antara lima jenius surgawi yang hebat. Tidak. Guoran menggelengkan kepalanya sekali lagi. Lalu siapa? Longchen tiba-tiba memelototi Guoran dan berkata, Bocah, jangan bilang kamu hanya dipukuli karena kamu mencoba mengambil beberapa kebebasan dengan mereka. Bos, aku bukan orang seperti itu. Teriak Guoran, sedih. Baiklah, kalau begitu berhentilah bersikap memalukan di sini. Berdiri dan ceritakan apa yang terjadi. Jika seseorang menindas Anda, bos Anda pasti akan membalas dendam untuk Anda. Longchen menarik Guoran. Kondisinya saat ini terlalu jelek. Guoran menangis, ada tiga gelombang orang yang memukuli saya. Petik dua. Itu berlebihan. Ini bahkan belum siang, tapi kamu sudah dipukuli tiga kali. Longchen sangat marah. Tepat sekali. Ini benar-benar berlebihan. Jika mereka bukan wanita, saya pasti akan menyerang mereka. Kata Guoran dengan amarah juga. Longchen benar-benar marah pada awalnya. Tapi sekarang saat dia mendengarkan Guoran, dia merasa ada sesuatu yang salah. Masalah ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mulailah dari awal, kata Longchen. Inilah yang terjadi, saya tidak ada kelas pagi ini, jadi saya hanya berjalan-jalan di alun-alun umum. Kemudian saya melihat seorang pria monyet bermulut tajam menjajakan seorang wanita muda dengan keterampilan ramalannya. Dia mengatakan bahwa selama dia memberinya satu poin, dia akan memberinya jimat pernikahan yang pasti akan membuatnya menemukan pendamping yang dia sukai dalam waktu satu bulan. Tidakkah menurutmu itu hanya omong kosong? Jimat apa yang memiliki efek itu? Selanjutnya, bagaimana bisa seorang murid sekte luar yang baru saja bergabung dengan sekte itu tahu tentang ramalan? Dia jelas hanya menipunya. Saya marah padanya, dan karena begitu saleh, saya tidak bisa hanya menonton saat dia ditipu. Jadi saya naik untuk mengeksposnya, kata Guoran dengan kemarahan yang benar. Kedengarannya aneh. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan murid sekte luar. Tanya Longchen. Dia bukan orang yang mengalahkan saya, itu wanita muda yang saya selamatkan. Teriak Guoran. Apa? Sungguh tidak masuk akal. Anda harus membiarkan dia ditipu. Longchen menggelengkan kepalanya. Tepat sekali. Saya mengatakan kepadanya, jangan tertipu, dia menipu Anda. Seseorang seburuk Anda tidak akan menemukan orang lain yang menyukai Anda. Akan lebih baik bagi Anda untuk mempertahankan poin Anda dan berusaha meningkatkan kekuatan Anda. Saya dengan susah payah mencoba menasihatinya, tetapi dia segera berbalik dan memukuli saya. Bos, katakan padaku, bukankah menurutmu dia tidak masuk akal? Teriak Guoran. Lalu apa? Longchen tidak punya pendapat apapun. Lalu aku pergi. Saya tidak akan memukulinya, karena itu bukan hal yang jantan untuk dilakukan. Jadi saya menahan amarah saya dan menemukan tempat untuk bermeditasi dengan tenang. Tapi kemudian saya melihat seorang wanita dengan sedih berjalan menyeberangi sungai. Saya sangat takut. Sungai itu menyerap yuan spiritual orang, dan kamu tidak bisa menggunakan seni magis di dalamnya, kamu juga tidak bisa berenang. Dia jelas-jelas bunuh diri. Petik 2. Bunuh diri. Iya, aku berteriak padanya dari kejauhan, tapi dia mengabaikanku. Dalam kepanikan, saya segera melepas celana dan kencing di sungai. Begitu dia melihat itu, dia langsung lari ke pantai, kata Guoran. Saudaraku, kecerdasanmu ini benar-benar mengejutkan. Wanita itu mungkin tidak takut mati, tapi dia pasti takut tenggelam karena kencing. Luar biasa, kamu menyelamatkan hidup dengan kencing. Memuji Longchen. Tindakan penyelamatan hidup ini benar-benar adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang lain. Bagaimana dengan itu yang luar biasa? Begitu dia sampai ke pantai, dia mulai memukuli saya, mengatakan jepit rambutnya yang berharga jatuh ke sungai dan dia sedang mencarinya, kata Guoran dengan ekspresi sedih. Petik 2. Petik 2. Guoran menghela nafas, bukan hanya saya dipukuli dua kali, keduanya terlalu jahat. Mereka menggunakan energi dao surgawi mereka sehingga saya tidak dapat menyembuhkan dalam waktu singkat. Dengan keadaan saya yang menyedihkan, saya tidak punya cara untuk menghadapi orang lain. Jadi kemudian, ketika saya sedang jongkok di jalan setapak, sekelompok kakak perempuan berjubah merah lewat. Mereka begitu indah hingga hatiku hampir meledak. Melihat saya terluka, mereka bertanya apa yang terjadi, dan ketika saya menjelaskan, mereka memuji niat baik saya. Selain itu, mereka mengenali saya, mengatakan bahwa saya sangat terkenal di sekte batin, dan sosok heroik pada saat itu. Saat itu, saya senang dan buru-buru bangun untuk membereskan segala sesuatunya. Saya mengatakan bahwa pahlawan adalah bos saya, dan saya seperti ular sanca bagi naga. Dan kemudian, dan kemudian mereka segera berbalik bermusuhan dan dengan gila menyerang saya. Saya akan terbunuh jika saya tidak berlari cukup cepat. Bos, bukankah menurutmu orang-orang itu punya penyakit mental? Ketika saya bertanya mengapa mereka tiba-tiba mulai memukuli saya, mereka bahkan tidak mengatakan apa-apa dan hanya memukul saya lebih keras. Petik 2. Longchen dengan hati-hati memeriksa Guoran dan menghela nafas. Guoran? Ah, Guoran. Aku sangat mengagumimu sekelompok wanita cantik yang memakai jubah merah. Dugaan saya, mereka berasal dari Raskuno. Mereka adalah orang-orang dengan garis keturunan piton darah skala surgawi. Raskuno paling bangga dengan garis keturunan mereka, dan dengan nenek moyang mereka adalah ular piton dan Anda menghina ular piton itu. Guoran? Bagus sekali, benar-benar bagus. Petik 2. Ah, Saya tidak tahu. Baru sekarang Guoran mengerti mengapa wanita-wanita itu segera berubah menjadi permusuhan. Itu sebabnya aku sudah lama memberitahumu untuk berhenti menjadi pamer dan belajar lebih banyak. Tapi kamu menolak untuk mendengarkan, jadi tidak ada dewa yang bisa menyelamatkanmu, kata Longchen tanpa daya. Pokoknya, bawa aku ke kian duo-duo. Saya ingin menangani beberapa hal. Petik 2. Bab 1042 banding 1042. Jumlah murid baru di sekte Suantian Dao berjumlah jutaan. Namun, mayoritas bukanlah murid tempur. Uji coba sekte dalam yang Longchen dan yang lainnya telah lalui adalah menjadi murid tempur utama. Kelompok mereka dipandang sebagai kelompok paling penting oleh sekte Suantian Dao. Sebagian besar murid Suantian Dao sekte dapat dibagi menjadi murid tempur, murid pendukung, dan murid warisan. Tidak perlu banyak menjelaskan tentang murid-murid tempur. Mereka adalah murid yang akan membentuk inti kekuatan pertempuran sekte. Mereka adalah elit sekte. Adapun murid pendukung, mereka adalah murid yang akan membantu murid tempur dalam pertempuran. Ada banyak sekali murid ini, dan mereka termasuk penyembuh, master formasi, master ilusi, Del. Ketika mereka bekerja sama dengan murid-murid tempur, mereka akan menjadi seperti harimau bersayap. Mereka juga dipandang penting oleh sekte. Namun, karena jumlah mereka begitu banyak, mereka membutuhkan penyesuaian dan pelatihan yang konstan sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dengan para murid tempur. Jika kerja tim mereka tidak aktif, itu akan mengakibatkan korban daripada meningkatkan kekuatan mereka. Selain dua kategori murid ini, ada juga murid warisan. Murid-murid ini termasuk alkemis, juru tulis jimat, master tempa, pada dasarnya murid dengan warisan khusus dan kuno. Murid-murid ini adalah pilar penting bagi ekonomi Suantian Dao Sekte. Jumlah yang diinvestasikan oleh Suantian Dao Sekte pada mereka pasti tidak kurang dari apa yang mereka masukkan ke dalam murid tempur. Mengajari mereka seni menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya. Tingkat kegagalan mereka pada awalnya sangat tinggi. Tetapi begitu mereka secara bertahap mencapai tingkat penguasaan tertentu, mereka akan menghasilkan keuntungan yang mengejutkan bagi Sekte Suantian Dao. Ada banyak dari murid-murid ini, dan mereka juga sangat diperhatikan oleh Sekte tersebut. Namun, murid pendukung dan murid warisan tidak diizinkan untuk membentuk vaksi mereka sendiri. Mereka hanya belajar dari guru mereka dan berkultivasi. Hanya murid tempur yang memiliki kualifikasi untuk membentuk vaksi mereka sendiri dan merekrut anggota. Di masa depan, Sekte Suantian Dao akan membagikan hadiah berdasarkan pencapaian dan tampilan masing-masing vaksi. Vaksi Longchen hanya disebut Legion Darah Naga. Mereka memiliki wilayah pribadi mereka yang merupakan gunung sejauh 300 mil. Tanah ini milik Dragon Blood Legion, dan orang lain tidak bisa masuk, bahkan balai penegakan hukum. Untuk murid Sekte Dalam, ini adalah tanda dari status agung mereka. Enam vaksi besar semuanya memiliki wilayah mereka sendiri, dan tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Mereka pada dasarnya sama. Murid Sekte Dalam juga memiliki akses ke daerah budidaya. Sumber daya budidaya ini perlu diaktifkan agar dapat digunakan, dan persyaratan untuk mengaktifkannya adalah mata uang yang paling sulit diperoleh dari Sekte Suantian Dao, poin. Menggunakan wilayah budidaya selama beberapa jam menghabiskan sejumlah poin yang menakutkan. Jika semua murid Dragon Blood Legion mengumpulkan poin mereka, mereka hanya akan bisa berlatih selama sehari di ruang pelatihan kelas atas. Itulah mengapa daerah budidaya itu tidak bisa dimasuki secara acak. Waktu Anda di dalam biasanya akan diukur dengan jam, dan Anda tidak dapat menyanyiakan satu detik pun dari waktu itu. Bos, apakah kamu tidak pergi ke kelas? Kupikir kau masih di sana selama beberapa jam, kata Guoran di jalan. Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Guru melihat betapa terpelajarnya saya dan membiarkan saya pergi, kata Long Chen tanpa memerah atau tidak wajar sedikitpun. Guoran segera merasakan ledakan kekaguman. Ekspresi memuja di wajahnya memproyeksikan harga dirinya karena memiliki bos yang begitu tangguh. Sepertinya dia tidak tahu bahwa guru telah menyuruh Long Chen untuk nyahlah, jangan pergi. Mereka dengan cepat sampai di kaki gunung. Kispiritual di sini lebat, dan pepohonan sangat besar sehingga mengjulang ke langit. Ada jalan batu kecil yang menuju ke puncak. Menurut aturan, orang yang memenangkan wilayah ini berhak menamainya. Tang Wan Er telah memutuskan untuk menamai tempat ini Gunung Naga Jongkok. Nama ini telah disetujui oleh semua prajurit Dragon Blood. Mereka tidak bisa memikirkan nama yang lebih baik dan lebih tepat. Di puncak Gunung Naga Jongkok ada pavilion yang megah dan indah. Ini adalah kediaman Long Chen. Dari sana, semua Gunung Naga Jongkok bisa dilewati. Ketika Long Chen tiba, dia melihat bahwa mayoritas murid keluar mengambil kelas. Hanya sebagian yang tersisa. Yang hadir sebagian besar sudah menyelesaikan semua kelas mereka. Selama hari-hari ini, mereka telah memikirkan tentang tujuan kultivasi seperti apa yang harus mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, dan ke arah mana mereka harus mengambil kultivasi. Guoran hanya keluar untuk main-main karena dia telah menyelesaikan kelasnya. Sekarang dia kembali dengan wajah bengkak dan memar. Long Chen telah melewatkan gelombang kursus hanya untuk murid sekte dalam, dan dengan demikian hanya bisa mendengarkan dengan murid sekte luar. Dikeluarkan sempurna, karena dia memiliki masalah penting yang harus ditangani. Bos, penyelidikanku hari-hari ini mengungkapkan bahwa poin setiap orang sangat terbatas. Mendapatkan lebih banyak poin itu sulit, terutama karena setiap orang memperlakukan poin yang mereka miliki sebagai harta karun. Mereka sibuk menyelidiki cara menggunakan poin mereka dengan cara terbaik. Bagi kami untuk mendapatkan lebih banyak poin akan sangat sulit, kata Kian Duoduo saat melihat Long Chen. Selama beberapa hari terakhir, Kian Duoduo terus-menerus menyelidiki penggunaan poin dan pemikiran semua orang tentangnya. Untuk mendapatkan lebih banyak terlalu sulit. Itu sudah bisa diduga. Orang-orang mungkin menilai dan menimbang nilai poin mereka, jadi belum ada yang mau menggunakannya jika mereka kalah. Namun sebenarnya, inilah kesempatan terbesar bagi kami. Kami tidak akan membeli poin, kami akan menjual poin, kata Long Chen. Menjual. Kian Duoduo tidak bisa mempercayai telinganya. Yang lain melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan lebih banyak poin, beberapa orang bahkan memiliki keinginan untuk merebutnya secara paksa. Tapi Long Chen ingin menjualnya. Ya, jual. Sudahkah Anda menyelidiki bagaimana orang menjual poin? Tanya Long Chen. Kian Duoduo memikirkannya sejenak sebelum berkata, saya telah mendengar seseorang mengatakan bahwa dia bersedia menawarkan 10 ribu batu roh kelas menengah untuk satu poin. Tapi itu yang dia katakan. Tidak ada yang benar-benar menjualnya dengan harga itu. Ini tidak seperti orang bodoh. Kis spiritual di sekte Suantian Dao begitu padat sehingga batu roh kelas menengah pada dasarnya tidak berguna. Tidak ada yang mau membelinya. Orang itu diejek ketika dia meneriakan harga itu, dan seseorang berkata dia bersedia membayar dua kali lipat harga untuk poinnya. Dan orang itu menolak, petik dua. Itu hal yang bagus. Sebentar lagi, rilis kata bahwa kami merilis sejumlah poin. Adapun harganya, buat saja 15 ribu batu roh kelas menengah untuk satu poin. Selanjutnya, poin hanya untuk dijual kepada murid sekte luar, dan setiap murid hanya dapat membeli satu. Mereka tidak diizinkan membelinya lagi, kata Long Chen. Saya tidak mengerti, kata Kian Duoduo. Lakukan saja, lepaskan 20 ribu poin untuk saat ini. Mari kita lihat hasilnya, kata Long Chen. Kian Duoduo tersesat, tetapi dia masih melakukan seperti yang diperintahkan Long Chen. Dia pergi mencari Wang Mang dan yang lainnya. Wang Mang adalah murid sekte luar dari generasi senior. Dia telah pergi ke tanah air timur untuk menyambut murid-murid baru, tetapi sebagai hasilnya, legion darah naga membuatnya tunduk sepenuhnya. Wang Mang adalah seorang kenalan lama, jadi yang terbaik adalah melalui dia. Menggunakan mulutnya untuk menyebarkan berita akan memberikan efek yang lebih baik. Setiap orang baru saja mendapatkan poin mereka dan mereka tidak jelas tentang nilai pastinya. Long Chen ingin memanfaatkan itu untuk meraup pembunuhan. Sebenarnya, Long Chen sudah memiliki gagasan tertentu tentang nilai suatu poin. Dia telah melihat katalog tentang poin-poin yang bisa ditukar di sekte itu. Satu poin dapat ditukar dengan satu pil penggabungan laut bintang surgawi sembilan cincin. Bahan utama pil penggabungan laut bintang surgawi adalah rumput bintang surgawi sembilan yang efeknya bahkan lebih besar daripada pil penggabungan laut yang Long Chen gunakan sebelumnya dengan seven stamens ahad fruit. Namun, rumput bintang surgawi sembilan yang sangat mahal. Bergantung pada usianya, itu dijual antara delapan ratus hingga seribu lima ratus batu roh kelas menengah. Long Chen tidak memiliki ramuan obat itu, tapi dia bisa membelinya. Kemudian dia akan memiliki persediaan yang tidak terbatas dengan manik-manik primal chaos. Rumput bintang surgawi sembilan yang ditambah lebih dari seratus bahan tambahan akan berubah menjadi tiga ribu batu roh kelas menengah melalui penyempurnaan yang berhasil. Namun, kemungkinan perbaikan yang berhasil hanya tiga puluh persen. Jadi biaya pembuatannya pada dasarnya hanya di bawah sepuluh ribu batu roh kelas menengah. Tidak heran jika orang yang mengatakan dia akan membeli poin untuk sepuluh ribu batu roh kelas menengah dikutuk. Dia pasti mengira orang lain idiot. Investasi untuk menyempurnakan pil tiga kali pada dasarnya adalah sepuluh ribu batu roh kelas menengah. Dan alkemis biasa belum tentu bisa menyempurnakan pil sembilan cincin tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Bahkan jika master teratas dari sekte Suantian Dao keluar, pil sembilan cincin masih akan menjadi eksistensi tingkat yang sangat tinggi bagi mereka. Itulah mengapa Long Chen memperkirakan satu poin bernilai sekitar 15 hingga 18 ribu batu roh kelas menengah. Adapun mengapa dia pertama kali merilis 20 ribu poin terbatas ke pasar, itu adalah umpan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan suasana. Kemudian begitu ikannya datang, dia akan melakukan pembunuhan yang sebenarnya. Sudah cukup lama sejak dia tiba di sekte Suantian Dao. Menurut persetujuan mereka, Zheng Wenlong harus mengiriminya pesan dalam beberapa hari ke depan setelah dia menstabilkan dirinya di Central Plains. Pada saat itu, dia akan memiliki banyak batu roh kelas menengah untuk dibeli darinya. Dia akan mendapat banyak keuntungan dengan melakukan hal-hal seperti ini. Batu roh kelas menengah murid-murid ini pada dasarnya telah menjadi sampah sekarang setelah mereka datang ke sekte Suantian Dao. Batu roh tidak berguna bagi para murid, dan daripada membiarkan sekte Suantian Dao dari orang-orang membuangnya, mereka dapat digunakan untuk membantu Long Chen. Long Chen merasakan banyak tekanan. Keluarganya telah tumbuh jauh, jauh lebih besar. Murid baru ini tidak memiliki motif egois, seperti yang terbukti ketika mereka menyerahkan semua poin mereka kepada Tang Wan Er. Mungkin hanya dengan menembus darah dan api orang bisa melihat artis sebenarnya dari kultivasi daripada dibutakan oleh keserakahan. Awalnya, Long Chen tidak berpikir untuk menerima orang baru. Dia hanya ingin memimpin anggota asli dari Dragon Blood Legion untuk mendominasi dunia, tapi sekarang rencananya terpaksa berubah. Pertempuran itu benar-benar mengubah pemikiran aslinya. Murid-murid ini memiliki bakat biasa, seperti prajurit Dragon Blood asli. Tetapi Long Chen yakin bahwa selama dia punya uang, dia bisa mengubah mereka menjadi pasukan yang kuat. Dan pasukan ini akan sepenuhnya setia dan mengabdi padanya. Pada saat yang sama, Long Chen merasa kekuatannya sendiri kurang. Pertarungannya melawan Kesinyan telah menunjukkan kepadanya bahwa dia masih belum cukup kuat. Dia harus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya sendiri serta meningkatkan semua prajurit Dragon Blood. Dia tidak bisa peduli dengan suara itu atau bagaimana dia menyebutnya anak takdir. Jika segala sesuatunya berlanjut seperti apa adanya, dia akan dihancurkan seperti anjing, jadi hal pertama yang pertama. Ah, aku hampir lupa tentang Earth Flame bis Kesinyan. Mari kita lihat apakah saya bisa menundukkannya dan membuatnya memurnikan pil untuk saya. Petik 2. Mata Long Chen tiba-tiba cerah. Dia bisa memperbaiki pil penggabungan laut bintang surgawi, tetapi dia tidak punya waktu. Jika dia bisa menaklukkan api bumi lain dan membuatnya memurnikan pil bersama dengan Huo Long, bukankah itu luar biasa? Memikirkan itu, Long Chen merasakan ledakan antisipasi dan kegembiraan. Dia buru-buru melihat ke dalam ruang kekacauan utama, tetapi ketika dia melihat situasi di dalam, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang. Bab 1043. Di mana api bumi? Long Chen hanya melihat Lei Long dan Huo Long di ruang kekacauan utama. Macan tutul api tidak terlihat di manapun. Huo Long meraung, dan naga api sepanjang kaki terbang dan melingkar erat di lengan Long Chen. Itu menggeseknya seperti anak kecil yang sedang mengisap. Kamu, kamu memakannya. Melihat tindakan bersalah Huo Long, Long Chen menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba merasa seperti telah melakukan sesuatu yang bodoh. Jika Anda memiliki kucing yang menjaga ikan, hasilnya akan terlihat jelas bagi siapapun. Baiklah, jika kamu memakannya, kamu memakannya. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Melihat naga api terus menggosok lengannya seperti takut dia akan mengutuknya, Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Mendengar itu, Huo Long meraung bersemangat. Tubuhnya tiba-tiba menyala, dan aura kuat muncul darinya. Apa-apaan ini? Kau menipuku. Teriak Long Chen. Huo Long benar-benar hanya menelan earth flame bis ke dalam perutnya. Itu tidak membunuhnya. Tapi begitu Long Chen mengatakan bahwa dia tidak menyalahkannya, itu segera melahap api bumi. Fluktuasi ganas yang datang darinya adalah hasil dari penggabungan dengan macan tutul api. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak kecil ini terlalu jahat. Jika dia malah menjadi marah saat mendengar bahwa itu telah melahapnya, itu akan menyerahkan macan tutul api. Tetapi karena dia tidak menyalahkannya, itu segera melahap macan tutul api. Dia tidak bisa berkata-kata, Baiklah, baiklah, silakan. Tapi aku tidak punya waktu bagimu untuk tidur. Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencernanya kali ini. Aku ingin kamu melakukan pekerjaan untukku, kata Long Chen. Karena macan tutul api telah dimangsa, pekerjaan yang telah diarencanakan harus diambil alih oleh Huo Long. Makan sesuatu selalu ada harganya. Namun, masih ada waktu, jadi Long Chen meminta Huo Long terlebih dahulu melahap sedikit energi barunya dan membiasakan diri dengan kekuatannya. Bagaimanapun, Huo Long sekarang telah melahap dua api bumi baru. Api bumi sebelumnya belum sepenuhnya dicerna, dan sekarang Huo Long telah melahap api bumi yang lebih kuat. Untuk mencerna sepenuhnya semua energi itu akan membutuhkan waktu lama. Dan jika tidak tertidur, ia tidak akan bisa fokus 100% pada pemurnian energi itu, yang akan memperpanjang waktu pencernaan lebih lama lagi. Saat ini, sudah terlambat untuk mengeluh, jadi tidak ada gunanya bersikap picik. Tetapi Long Chen terhibur melihat bahwa kecerdasan anak kecil itu begitu tinggi. Ia benar-benar tahu bagaimana mempermainkannya. Itu hal yang bagus. Semakin tinggi kecerdasannya, semakin bisa membantunya. Selanjutnya, Huo Long hanya akan menjadi lebih kuat setelah menyempurnakan esensi dua api bumi. Setelah menyelesaikan masalah ini, Long Chen memeriksa waktu dan ekspresinya berubah drastis. Dia hampir mengacaukannya. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan terburu-buru kepada Guoran dan bergegas dari gunung ke sebuah istana besar di halaman depan Sekte Suantian Dao. Aula utama sudah penuh dengan murid yang duduk. Namun, gurunya belum datang, yang membuat Long Chen rileks. Ini adalah kelas sore dan yang penting bagi Long Chen, karena ini adalah salah satu yang membahas prinsip-prinsip Pil Dao. Dengan ingatan Dewa Pilnya, prinsip-prinsip ini tidak berguna, tidak lebih dari permainan anak-anak baginya. Tapi tujuan sebenarnya adalah Pavilion Alkimia. Dia membutuhkan Pavilion Alkimia untuk memberinya sumber daya. Dengan itu, dia bisa dengan cepat memperkuat Dragon Blood Legion. Karena masalah Huo Long, Long Chen hampir terlambat. Ini adalah kelas terakhir di Pil Dao, dan jika dia melewatkannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid Pavilion Alkimia. Dalam Sekte Suantian Dao, murid Sekte dalam memiliki otoritas besar dan dapat dengan bebas bergabung dengan profesi yang mereka sukai atau terampil untuk melakukan pekerjaan sampingan. Kakak magang senior Long Chen, di sini. Ada ruang di sini. Begitu Long Chen tiba, beberapa wanita memanggilnya. Pertarungan Long Chen dengan Kei Sinian sangat mengguncang semua orang. Di antara murid-murid baru, tidak ada orang yang tidak mengenalinya. Fakta bahwa Long Chen telah berjuang dengan berani untuk membalas dendam untuk sesama muridnya telah menyentuh hati banyak orang. Aura Long Chen yang liar dan mendominasi terasa sangat segar dan berbahaya bagi wanita di musim semi-masa muda mereka. Long Chen dengan canggung tersenyum dan berkata, Terima kasih, tapi aku baik-baik saja di sini. Saudaraku sudah ada di sini. Petik 2. Di antara murid-murid ini, ada tiga murid legiun darah naga. Mereka adalah anggota baru, dan melihat Long Chen tiba, mereka dengan cepat memberi tempat untuknya. Wanita-wanita itu sedikit kecewa, tetapi penolakan sopannya tidak menimbulkan amarah. Sebaliknya, mereka justru merasakan lebih banyak kekaguman. Pahlawan sejati harus lembut dan halus secara normal, dan hanya menjadi dewa iblis setelah mereka menghadapi musuh yang kuat. Tingkah lakunya sangat berlawanan dengan orang-orang tertentu. Orang-orang itu biasanya mengacungkan cakar mereka pada orang lain agar tampak mendominasi, tetapi ketika pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya datang, mereka akan kencing. Diam. Sama seperti gangguan yang disebabkan oleh kedatangan Long Chen, seseorang masuk ke ruangan dan berteriak. Ini adalah seorang penatua yang mengenakan jubah bersulam. Lengan dan kerahnya memiliki desain yang terbuat dari benang emas, yang berbentuk bulat seperti kancing, tapi sebenarnya itu adalah desain dari bahan obat. Dahi tetua itu agak sempit, sedangkan mulutnya agak besar. Namun, bibirnya sangat tipis. Melihatnya, Long Chen menggerutu di dalam. Meskipun dia suka mengatakan omong kosong bahwa dia bisa membaca wajah, sebenarnya dia sangat sensitif terhadap sifat seseorang melalui seni tubuh hegemon bintang sembilan. Dia bisa mengetahui karakter umum seseorang hanya dengan melihat sekilas. Wajah tetua ini mewujudkan kata-kata tajam, dingin, kasar, dan asam. Ini adalah jenis orang yang paling sulit untuk menjalin hubungan. Long Chen lebih suka berurusan dengan magical beast daripada orang seperti itu. Berapa kali Anda diberitahu bahwa begitu Anda memasuki aula utama, Anda menghadiri kelas dan tidak di sini untuk membuat keributan. Menegur orang yang lebih tua. Tatapannya menyapu semua orang, tetapi ketika dia melihat Long Chen, dia berhenti sebentar. Hati Long Chen jatuh. Dia merasakan permusuhan yang sangat jelas. Apa yang sedang terjadi, dia tidak memiliki permusuhan dengannya. Melapor ke guru, kedatangan Long Chen yang terlambat yang menyebabkan gangguan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seorang murid dengan wajah Bopeng berdiri dan melaporkan. Murid-murid di samping Long Chen semuanya marah. Pengadu domba ini sengaja menjebak Long Chen. Guru ini terkenal karena ketegasannya, dan orang ini dengan sengaja berusaha mempermalukan Long Chen. Murid Bopeng melirik Long Chen dengan sengaja sebelum duduk kembali. Dia datang dari Flame Gate. Dengan kata lain, dia adalah salah satu bawahan kesinyan. Legiun darah naga dan gerbang api seperti air dan api sekarang, jadi dia secara alami tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk melempar batu ke Long Chen. Apakah itu benar, Long Chen? Tanya sang guru. Melapor ke guru, kakak magang kakak Long Chen belum terlambat. Apa yang terjadi adalah, seorang wanita berdiri untuk membela Long Chen. Long Chen benar-benar belum terlambat. Dia berhasil masuk pada detik terakhir. Diam, siapa yang membiarkan Anda membuka mulut secara acak di kelas? Jika itu terjadi lagi, saya akan mengusir Anda. Pavilion alkimia saya tidak membutuhkan murid yang tidak mengerti aturan, teriak sang guru. Mata murid perempuan itu memerah. Dia duduk, tidak berani membuat suara lain. Saya tidak datang terlambat. Sebenarnya, Long Chen menggelengkan kepalanya. Memalukan. Apakah penatua keluargamu tidak pernah mengajarimu berdiri ketika berbicara dengan guru? Teriak orang yang lebih tua. Long Chen sangat marah. Tabu terbesarnya adalah ketika orang menyebut tetua keluarganya, karena satu-satunya tetua keluarganya adalah ayah dan ibunya. Dia dengan paksa menekan amarahnya dan perlahan berdiri. Saya tidak datang terlambat. Saya sampai di sini tepat pada waktunya. Petik 2 Di kelas alkimia, saya tekankan bahwa hanya datang seperempat jam lebih awal dianggap tepat waktu. Anda datang terlambat, tetapi Anda masih bertengkar. Asuhan keluarga Anda benar-benar kurang. Bagi Anda yang menyelinap ke dalam sekte Suantian Dao adalah penyesalan bagi sekte itu. Ejek Sang Guru Saya cedera, jadi saya tidak bisa menghadiri kelas sebelumnya. Dan seterusnya, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi menekan amarahnya. Pavilion alkimia penting baginya. Dia harus masuk, atau itu akan sangat mempengaruhi kecepatan kultivasi dari Dragon Blood Legion. Jangan mencoba mencari alasan. Saya hanya peduli dengan hasilnya. Dan saat ini, yang saya lihat adalah seorang pengecut yang mencoba mencari alasan dan mencoba mengelak dari tanggung jawabnya. Tidak heran Anda dilucuti dari tempat murid inti Anda hanya beberapa jam setelah mendapatkannya. Fakta bahwa seseorang tanpa rasa disiplin atau tanggung jawab bisa menjadi murid sekte batin adalah penghinaan bagi sekte Suantian Dao. Jika Anda merasa malu, Anda akan pergi sekarang. Saya tidak akan mengizinkan orang yang tidak disiplin untuk menghadiri kelas saya, kata Guru itu saat dia berjalan tepat di depan Long Chen. Long Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mereka berderit. Dia yakin guru ini sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya. Dia melihat ekspresi senang di mata gurunya. Ini jelas jebakan. Dia dengan sengaja menghina dan mengusirnya. Bos, ayo pergi. Kami tidak menghadiri kelas sampah ini. Prajurit baru Dragon Blood Legion berdiri. Bahkan mereka bisa melihat bahwa guru ini dengan sengaja menghina Long Chen. Itu benar-benar berlebihan. Bagi siapapun yang mempermalukan Long Chen, yang seperti dewa bagi mereka, sama sekali tidak dapat diterima. Bahkan guru paviliun alkimia dari sekte Suantian Dao yang terkenal pun tidak terkecuali. Menyebut sampah kelasnya sudah mengekspresikan kemarahan mereka. Meskipun paviliun alkimia adalah tempat suci, dibandingkan dengan posisi yang dimiliki Long Chen di hati mereka, tidak ada bandingannya. Anak nakal yang tidak disiplin, kalian semua bisa nyahlah. Raung guru. Persetan. Long Chen akhirnya tidak tahan lagi, dan di depan tatapan tertegun semua orang, tinjunya mendarat tepat di tengah wajah dingin guru itu. Bab 1044 Bang. Tinju Long Chen mendarat tepat di wajah guru. Guru tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen akan berani menyerangnya. Alhasil, seluruh wajahnya menyerah di depan pukulan ini. Dia menjerit menyedihkan dan terbang kembali. Dia menabrak dinding dan kemudian rebound, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, Long Chen telah menangkapnya. Dia mengangkat tangannya. Po, 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 Po. Dalam sekejap mata, 36 tamparan menghantam wajahnya. Wajah guru langsung membengkak seperti babi. Brute, kamu berani. Baru sekarang guru itu bereaksi, api keluar dari tubuhnya. Akibatnya, Long Chen mengirim pukulan ke perutnya. Guru itu mengerang kesakitan dan meringkuk seperti udang. Pukulan ini sangat kejam, itu hampir melumpuhkan dantiannya. Tetapi meskipun Long Chen tidak melumpuhkannya, dia telah melukai dantiannya dengan parah, membuatnya tidak mampu mengedarkan yuan spiritual untuk waktu yang singkat. Melihat guru yang meringkuk di tanah, semua murid terkejut. Para guru semuanya ahli tingkat raja. Bagi Long Chen yang berani menyerang, bukankah dia menginginkan nyawanya? Long Chen dengan dingin menatap guru yang terluka itu, niat membunuh yang marah di matanya. Ini dengan sengaja mengincarnya, memastikan dia tidak bisa bergabung dengan Alchemy Pavilion. Pada awalnya, Long Chen dipaksa untuk bertahan, tetapi setelah memberinya satu inci, dia menginginkan satu mil. Dia menolak untuk mengizinkan Long Chen bergabung dengan Alchemy Pavilion. Meskipun dia tidak tahu pasti apa alasannya, dia tahu bahwa dengan kehadiran guru ini, tidak ada cara baginya untuk bergabung dengan Pavilion Alchemy. Menggunakan posisinya, akan sangat mudah untuk mengusirnya, jadi daripada bertahan, lebih baik melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, sesosok mencoba bergegas keluar. Orang itu adalah orang yang mengadu padanya. Kamu ingin melaporkan ini? Kembali ke sini. Petik 2. Long Chen menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan murid itu. Murid itu sangat terkejut. Melihat Long Chen menghalangi dia, jiwanya hampir melarikan diri karena ketakutan. Dia buru-buru berbalik, tapi dia ditangkap oleh Long Chen. Dia terlempar ke dinding dan dihancurkan seperti katak sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya benar-benar cacat, dengan semua tulangnya hancur. Hantu berlidah lepas, biarkan aku membantumu. Long Chen mengangkatnya dan menghancurkan rahangnya dengan satu pukulan, lalu meraih lidahnya, dia menarik. Ah, yang berteriak dengan beberapa murid perempuan, karena murid itu tidak bisa bersuara. Seluruh lidahnya merobek Long Chenku, dan itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Saat ini, guru perlahan merangkak naik. Long Chen tiba-tiba melemparkan murid di tangannya ke arahnya. Keduanya jatuh ke belakang dan menabrak dinding. Murid itu pingsan. Long Chen, kamu, guru baru saja membuka mulutnya saat dia dikirim terbang dengan sebuah tendangan. Dia menabrak tembok lain, tampak sangat sengsara. Hantu tua sialan. Seperti yang diharapkan, Anda tahu nama saya tetapi hanya bertingkah seperti Anda tidak tahu. Sampah seperti Anda bisa menjadi guru. Ngomong-ngomong, berapa bayaranmu untuk mempersulitku? Petik dua. Hanya berbicara tentang itu membuat Long Chen marah, dan dia sekali lagi menamparkan wajah guru itu. Suara tamparan menggema di seluruh istana. Semua orang pucat karena ketakutan. Ini terlalu gila. Apakah Long Chen benar-benar kuat sehingga dia cocok dengan raja? Yang benar adalah bahwa satu-satunya alasan Long Chen bisa mengalahkan tetua ini seperti memukuli anak kecil adalah karena dia memahami alkemis terlalu baik. Alkemis memiliki tubuh yang lemah, dan tanpa mengaktifkan pil flame mereka untuk melindungi tubuh mereka, kekuatan tempur mereka sangat buruk. Adapun guru ini, dia jelas terbiasa hidup seperti pangeran dan tidak memiliki pengalaman pertempuran. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa langsung membunuhnya. Inilah perbedaan antara ahli waris dan ahli pertempuran. Dia memiliki basis dan fondasi kultifasi ahli, tetapi kekuatan tempurnya pada dasarnya nol. Orang-orang seperti itu tidak pernah memasuki medan perang. Mengadili kematian. Brute, kamu. Mata orang-orang hampir keluar saat Long Chen mematahkan lengan dan kaki guru, menyebabkan dia kejang. Ketika sampai pada bagian mana dari tubuh manusia yang bisa menyebabkan rasa sakit paling banyak, tidak ada yang memiliki pengetahuan lebih dari Long Chen. Dia dengan dingin berkata, Bicara, bicaralah, siapa yang menyuruhmu untuk mempersulitku. Petik 2. Kamu, tubuh guru itu bergetar karena kebencian dan dendam. Jawaban Anda tidak penting. Petik 2. Long Chen menginjak kakinya beberapa kali, menimbulkan jeritan kesakitan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakannya. Saya memiliki banyak cara untuk membuat seseorang mengatakan kebenaran, dan saya dapat mencobanya satu per satu. Jika 30 dari mereka gagal, saya akan mengakui bahwa Anda adalah pria sejati, dan saya akan memenggal kepala saya sendiri sebagai permintaan maaf. Jadi haruskah kita mulai? Kata Long Chen dengan senyum sinis. Saya akan berbicara. Itu adalah balai penegakan hukum. Teriak guru. Wajahnya berubah bentuk menjadi cacat karena rasa sakit. Dia bukan ahli pertempuran, jadi dia tidak pernah mengalami siksaan seperti ini. Keinginannya dengan cepat hancur, dan dia memohon belas kasihan. Betapa kurang ajarnya Long Chen. Tiba-tiba, dua sosok muncul di istana. Secara kebetulan, keduanya adalah orang-orang yang dikenali Long Chen. Mereka adalah dua tetua penegakan hukum yang muncul ketika Long Chen dengan kejam memadamkan para murid yang telah gagal dan memutuskan untuk menaiki tangga Suantian. Salah satunya adalah salah satu interaksi dengannya, Lu Ming Han. Dialah yang berteriak. Aku selalu kurang ajar, atau bagaimana aku bisa memenggal kepalamu? Ejek Long Chen. Long Chen sekarang sangat jelas tentang masalah ini. Kata-kata guru telah mengkonfirmasi kecurigaan awalnya bahwa masalah ini memiliki balai penegakan hukum di belakangnya. Teriakan kaget terdengar, monster macam apa? Tidak hanya mereka secara pribadi menyaksikan dia menghancurkan seorang guru seperti dia adalah seekor anjing, sekarang sepertinya dia benar-benar telah memenggal kepala seorang raja. Wajah Lu Ming Han gelap karena amarah. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya, dan Long Chen sekali lagi merobek kropengnya. Long Chen yang kurang ajar, kamu telah menyebabkan kekacauan di kelas yang damai dan memukuli seorang guru. Kejahatan Anda tidak bisa dimaafkan, dan jika Anda tidak segera berlutut, jangan salahkan balai penegakan hukum saya karena tidak kenal ampun dan mengeksekusi Anda. Teriak Lu Ming Han. Dia dan raja lainnya menyerang pada saat yang sama, rantai mereka bersiur ke arah Long Chen. Dua raja menyerang pada saat bersamaan. Rantai mereka benar-benar memblokir jalan mundur apapun untuk Long Chen, dan kekuatan besar di belakang mereka menyebabkan ruang bergemuruh. Bagaimana mereka mencoba menaklukkan Long Chen? Mereka jelas mencoba membunuhnya. Idiot, kamu tidak berdaya untuk melakukan apapun padaku di Wastelen Timur, dan kamu masih tidak berdaya untuk melakukan apapun padaku sekarang. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda keterampilan tak tertandingi saya, perisai manusia pengganti hidup. Petik 2. Long Chen menendang guru yang setengah mati itu ke tangan penantiannya. Begitu saja dia mengangkatnya ke arah rantai. Lu Ming Han dan sesama raja segera merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan mereka buru-buru mencabut rantainya. Rantai itu berhenti hanya setengah inci dari wajah guru itu. Tapi angin astral yang mengikuti mereka hampir membunuhnya. Dia batuk berdarah yang berisi jeroannya yang patah. Long Chen, kamu mendekati kematian. Lu Ming Han meraum marah, wajahnya sedikit pucat. Menyerang dengan ganas dan kemudian dengan keras menarik kembali kekuatan adalah tabu terbesar bagi para pembudidaya. Itu setara dengan menyerang diri sendiri. Keduanya hampir batuk darah. Long Chen melambaikan perisai manusianya dan mencibir, dengan dua kotoran besar di sini, mengapa saya perlu menemukan lebih banyak kotoran? Karena situasinya sudah mencapai titik ini, maka dia harus meledakan masalah ini sampai menjadi besar. Jika tidak, dia akan kalah. Long Chen, lepaskan gurunya. Jika tidak, kami akan membunuhmu sekarang. Teriak raja lainnya. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Lagi pula kau ingin membunuhku? Jadi mengapa aku begitu bodoh sampai meletakkan jimat pelindungku? Ejek Long Chen. Jangan keras kepala. Lepaskan gurunya. Itulah satu-satunya cara untuk meringankan hukuman Anda, memungkinkan Anda untuk mempertahankan hidup Anda, teriak Lu Minghan. Pergilah. Apakah Anda pikir saya masih anak-anak? Jika Anda ingin menyerang, seranglah. Mari kita lihat apakah aku takut padamu. Ejek Long Chen. Tepat sebelum ini, Long Chen diam-diam memberi isyarat kepada murid-murid Dragon Blood Legion untuk pergi dan mengumumkan masalah ini di luar. Ada beberapa murid yang mulai kehabisan ketika dua penegak hukum datang karena mereka khawatir akan terlibat. Berita itu pasti akan menyebar dengan cepat. Tentu saja, jika seseorang dengan sengaja menyebarkannya, itu akan menyebar lebih cepat. Ekspresi Lu Minghan dingin. Dia melirik sekilas ke sesama raja, tetapi orang itu menggelengkan kepalanya. Jika Lu Minghan benar-benar habis-habisan untuk membunuh Long Chen, dia yakin dia bisa membunuhnya hanya dalam beberapa nafas. Para petinggi tidak akan bisa menyalahkan mereka, karena Long Chen menolak untuk pergi dengan damai. Long Chen menyandera, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan semua yang mereka bisa untuk menekannya. Tapi raja yang lain tidak setuju. Jika Long Chen meninggal, itu tidak penting. Masalah utamanya adalah Long Chen pasti akan menyeret guru itu juga sebelum mati, dan kemudian tidak akan mudah untuk berdali. Keduanya sempat menemui jalan buntu. Long Chen memegang perisai daging manusia, dengan dingin menatap mereka berdua. Murid-murid lainnya mundur keluar dari istana, hanya menyisakan mereka. Bocah sombong, kamu berani menggunakan kekuatan kasar untuk menahan penangkapanmu. Apa menurutmu Sekte Suantian Dao adalah rumahmu? Petik 2 Tiba-tiba, sosok baru muncul di istana. Melihat sosok itu, ekspresi Long Chen berubah saat dia menyadari dia tidak bisa bergerak. Bab 1045 Long Chen tidak menyangka guru balai penegakan hukum datang secara pribadi. Begitu dia tiba, Long Chen merasakan semua rambutnya berdiri. Rasanya seperti seekor binatang buas yang menatapnya, dan dia menemukan bahwa dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Di depan kepala balai penegakan hukum, Long Chen merasa dirinya seperti semut yang memandang naga. Dia merasa dirinya sangat kecil, seolah-olah guru balai penegakan hukum bisa membunuhnya hanya dengan pikiran. Keringat menetes di punggungnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Long Chen. Saat ini, dia merasa seperti dia bahkan tidak bisa membentuk dorongan untuk melawan. Master balai penegakan hukum mengambil satu langkah ke depan, dan Long Chen merasakan ruang di sekitarnya menegang. Itu seperti gunung yang menghancurkannya. Guru balai penegakan hukum mengambil tiga langkah lagi ke depan, dan dengan setiap langkah, Long Chen merasakan tekanan padanya meningkat, seolah gunung demi gunung menabraknya. Ketika dia mengambil langkah ketujuh, Long Chen akhirnya batuk setegup darah. Ketika dia mengambil langkah ke delapan, suara berderak terdengar di seluruh tubuh Long Chen. Tulangnya tidak mampu menahannya, dan retakan samar menutupi mereka. Tempurung lutut Long Chen berada di bawah tekanan terbesar. Tulangnya mulai menekuk. Long Chen dengan dingin memelototi guru balai penegakan hukum. Dia tahu bahwa dia dengan sengaja mempermalukannya, mencoba memaksanya untuk berlutut meminta belas kasihan. Tapi Long Chen berusaha keras untuk melawan. Dia menolak untuk menekuk lutut. Kemarahan tak berujung memicu niat membunuhnya. Itu adalah niat membunuhnya yang paling utama. Niat membunuh ini telah terkubur karena kata-kata Mengki. Tapi sekarang, sekali lagi mulai tumbuh. Guru balai penegakan hukum dengan dingin mengambil satu langkah ke depan. Tetapi ketika dia melihat cahaya tajam di mata Long Chen, dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak yang tak terlukiskan. Namun, dia tidak ragu-ragu. Pada langkah ke-9 ini, Long Chen merasa seperti berada di bawah beban 100 ribu gunung. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Luo Fan, kamu semakin buruk. Apakah bersikap keras terhadap seorang anak cocok dengan status Anda? Tiba-tiba, suara yang sedikit mengejek terdengar, dan sesepuh lain muncul di sisi Long Chen. Itu adalah Tuan Balai Penatua, Liu Chang. Begitu dia muncul di depan Long Chen, tekanan seperti gunung lenyap. Long Chen hampir pingsan di tanah saat dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Liu Chang meletakkan tangan di tubuh Long Chen, dan energi lembut menyebar di dalam dirinya. Long Chen merasa semua tulangnya langsung sembuh, dan semua lukanya sudah diperbaiki. The Elder Hall Master adalah seorang pembudidaya kayu. Long Chen terkejut. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan kemampuan penyembuhan yang menakutkan seperti itu. Kau lah yang semakin buruk. Jika saya tidak melakukan ini, apakah Anda akan muncul? Kata Master Balai Penegakan Hukum Luo Fan dengan ringan. Long Chen sangat marah. Jadi dia melakukan ini untuk memaksa Liu Chang muncul. Itu pasti bullying. Ini adalah pengabayan telanjang. Long Chen mengangguk. Dia akan mengingat ini. Saya telah muncul, jadi mari kita lanjutkan, kata Liu Chang. Long Chen mengganggu ruang kelas dan memukuli seorang guru. Itu adalah pelanggaran berat bagi Dao Sekte. Apakah Anda punya pendapat jika saya ingin membawanya pergi sekarang? Kata guru balai penegakan hukum sambil tersenyum. Senyuman itu adalah senyuman seorang pemenang yang memandangi lawannya yang telah dikalahkan. Dalam semua kontes sebelumnya, balai penegakan hukum dirugikan. Sekarang, Long Chen telah melakukan kesalahan besar dan tertangkap. Balai penegakan hukum berhasil memenangkan babak ini. Liu Chang menggelengkan kepalanya. Kenapa mengganggu? Hanya untuk memaksaku muncul, kamu tidak ragu untuk mengabaikan martabat seorang murid? Tidakkah menurutmu itu terlalu jauh? Petik 2. Jangan munafik. Mereka yang melanggar aturan tidak memiliki kualifikasi untuk menjaga martabat mereka. Itu hukuman mereka. Liu Chang, sejak Anda datang, saya telah mencapai tujuan saya. Saya akan membawa Long Chen pergi. Luo Fan tersenyum dan berjalan menuju Long Chen. Maaf, tapi aku tidak bisa menyerahkan Long Chen padamu, kata Liu Chang. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Luo Fan dengan dingin. Saya curiga ada yang mencurigakan tentang masalah ini, kata Liu Chang. Ekspresi Luo Fan tenggelam. Apa kau bilang aku menjebak Long Chen? Jika Anda baru saja membuka mata, Anda akan dapat melihat apa yang terjadi. Petik 2. Terkadang mata tidak bisa melihat kebenaran. Saya perlu menyelidiki masalah ini sampai ke akarnya. Jika Long Chen melakukan pelanggaran, saya pasti tidak akan melindunginya. Tetapi jika dia tidak bersalah, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menyalahgunakan posisi publik mereka untuk menindas murid-murid saya, kata Liu Chang. Kamu benar-benar ingin melawanku seperti ini? Marah Luo Fan. Bukankah itu yang kamu inginkan? Saya akan melaporkan masalah ini ke Departemen Pengawasan Menara Suantian besok. Mereka adalah kelompok paling tidak memihak di Suantian Dao Sekte, dan mereka memiliki kekuatan untuk melewati ingatan orang. Saya yakin mereka akan bisa memberi kami fonis yang paling adil, kata Liu Chang. Oh, tua, untuk apa kau mengedipkan mata? Long Chen tiba-tiba mengangkat guru di tangannya dan menamparnya. Long Chen telah melihatnya memberikan pandangan khusus pada Luo Fan. Brute, kamu benar-benar pasti ingin mati. Ekspresi Luo Fan tenggelam. Jika tua sepertimu belum mati, mengapa orang muda seperti ku mati? Ejek Long Chen. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk memeluk kaki Aula Penatua. Jadi, dia mungkin juga terus terang dan langsung melawan balai penegakan hukum. Long Chen tidak khawatir tentang mengutuk guru balai penegakan hukum. Dia setidaknya bisa melampiaskan sedikit amarah dan memperlakukannya sebagai menebus minat. Luo Fan, serahkan ini pada Departemen Pengawasan Menara Suantian besok. Long Chen, lepaskan dia. Dengan saya hadir, tidak ada yang mampu melukai Anda, kata Liu Chang. Long Chen ragu-ragu dan menatap guru berwajah tajam di tangannya. Melihat dendam di matanya, Long Chen menamparnya dua kali lagi sebelum melemparkannya ke Luo Fan. Luo Fan menangkapnya. Tapi tulang guru semuanya telah dihancurkan oleh Long Chen, dan tidak ada cara baginya untuk berdiri. Luo Fan tidak memiliki kemampuan penyembuhan Liu Chang, jadi dia menyerahkannya kepada Lu Minghan dengan perintah untuk menyembuhkan lukanya. Liu Chang memimpin Long Chen pergi ketika Luo Fan tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Liu Chang dengan dingin bertanya, apa? Hari ini, saya harus membawa pergi Long Chen, kata Luo Fan. Kamu bisa mencobanya. Liu Chang menyipitkan matanya. Setelah menjadi lawan lama begitu lama, dia tahu apa yang dipikirkan Luo Fan. Kamu ingin bertarung? Bagus, bagus, kalau begitu saya akan menjadi wasitnya. Haruskah saya membuka panggung bela diri untuk anda sekarang? Petik 2 Tiba-tiba, sosok lain muncul di istana. Suan Master Liu Chang dan Luo Fan sama-sama kaget dan buru-buru membungkuk. Mereka tidak mengira bahwa masalah ini akan mengganggu Suan Master. Apa yang terjadi di sini? Tanya Suan Master. Inilah yang terjadi, Long Chen langsung membahas apa yang telah terjadi. Dia tidak membesar-besarkan apapun. Semua yang dia katakan adalah kebenaran. Luo Fan, sepertinya saya ingat nama guru ini adalah Luo Kebo. Dia berhubungan denganmu, tanya Suan Master. Aku, kami memiliki hubungan keluarga yang jauh, tapi, Luo Fan mulai berkeringat. Tidak perlu dijelaskan. Saya akan memberi anda dua opsi. Salah satunya adalah pergi ke Departemen Pengawasan Menara Suantian untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas dan membuat keputusan. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pilihan lainnya adalah untuk menghukum Long Chen dengan melucuti dia dari posisi murid sekte batinnya dan menurunkannya menjadi murid sekte luar, kata Master Suan. Kalau begitu, bukankah aku akan kalah? Long Chen menentang opsi kedua. Anak kecil, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluh. Bahkan jika Luo Kebo menargetkan anda, anda bisa saja mendaftarkan pengaduan dan melalui saluran biasa. Jika anda menerima perlakuan tidak adil, dao sekte pasti akan tepat untuk anda. Namun, anda tidak melalui jalur reguler, dan sebaliknya, anda langsung mengganggu kelas dan memukul seorang guru. Anda memilih cara paling brutal untuk menangani ini. Bahkan jika anda berada di pihak yang benar, setelah apa yang anda lakukan, anda tidak lagi di dalam hak tersebut. Jadi ketika anda melakukan sesuatu, anda harus mempertimbangkan pilihan anda dengan hati-hati dan tidak bertindak gegabuh. Nah, hanya itu yang ingin saya katakan. Anda dapat memilih salah satu dari opsi ini, kata Suan Master. Murid akan mendengarkan perintah Master Suan. Kami dapat memilih opsi kedua dan tidak merepotkan Departemen Pengawasan, kata Luo Fan. Dia tidak punya pilihan selain memilih opsi kedua karena Luo Kebo benar-benar berhubungan dengannya. Dia tidak mengharapkan masalah ini mengganggu Suan Master. Sekarang tidak mudah untuk ditangani. Meskipun dia tidak memerintahkan Luo Kebo untuk melakukan apapun, dia telah memberitahu semua kerabatnya untuk tidak memberi Longchen waktu yang mudah. Dugaannya adalah bahwa Luo Kebo mencoba membantunya, tetapi hasilnya adalah situasi saat ini. Longchen, apa yang kamu katakan? Master Suan melihat ke arah Longchen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia ingin tertawa saat melihatnya. Bagi seorang murid untuk memukuli seorang guru selama kelas adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Sekte Suantian Dao. Longchen benar-benar luar biasa. Tidak heran Sang Patriark memberinya evaluasi sederhana, tidak dapat diandalkan. Saya masih merasa seperti saya kalah. Lagi pula, jika Anda melihat konsekuensinya, Anda harus terlebih dahulu melihat penyebabnya. Di antara keduanya, faktor yang menyebabkan konsekuensi pasti paling disalahkan, paling tidak, 80%. Jika Anda ingin menghukum saya untuk menjaga martabat Suantian Dao Sekte, maka saya dapat menerima kompromi. Namun, Anda harus menjamin bahwa saya memiliki hak istimewa yang sama dan dapat dengan bebas memasuki Sekte Batin, kata Longchen. Longchen tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari hukuman karena memukuli seorang guru. Tetapi murid Sekte luar tidak diizinkan memasuki Sekte Dalam, dan itu berarti dia akan diisolasi dari Dragon Blood Legion. Itu tidak bisa diterima. Apakah kamu sedang tawar-menawar, ekspresi Suan Master tenggelam. Lalu bagaimana kalau kita pergi ke Departemen Pengawasan dan menjalani prosedur mereka? Saya, Longchen, selalu bertindak secara terbuka dan terus terang. Saya tidak takut dengan penyelidikan, kata Longchen. Master Suan tidak bisa berkata-kata. Longchen benar-benar licik, dan dia menolak untuk kalah karena ini. Luofan, apa yang kamu katakan? Master Suan mengarahkan pertanyaan itu ke Master Balai Penegakan Hukum. Luofan buru-buru berkata, Saya akan mengikuti apapun perintah Anda. Namun, murid merasa bahwa kondisi Longchen dapat diterima. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari fraksinya, dan memisahkan mereka tidak masuk akal. Petik 2. Melihat Luofan benar-benar akan menebalkan wajahnya dan memohon keringanan hukuman untuk Longchen, Suan Master menghelan nafas di dalam. Longchen dengan licik memanfaatkan kelemahan Luofan, memaksanya untuk menyerah. Tapi bagaimana orang yang licik dan licik bisa melakukan hal yang begitu bodoh? Itu tidak bisa dimengerti. Karena Luofan tidak menentangnya, Suan Master menghilang dari pandangan mereka. Begitu dia pergi, ekspresi Luofan menjadi sedingin es. Biar saya katakan lagi, jangan jatuh ke tangan saya, katanya sebelum pergi. Bab 1046 banding 1046 Satu-satunya yang tersisa di istana adalah Longchen dan kepala Balai Penatua, Liu Chang. Liu Chang hanya melihat ke arah Longchen tanpa mengatakan apapun, membuat Longchen merasa canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan salahku. Pada akhirnya, Longchen mengangkat bahu dan memecah suasana canggung ini. Aku tahu, Liu Chang mengangguk. Tentu saja dia tahu. Sebagai lawannya selama bertahun-tahun, dia sangat menyadari metode guru Balai Penegakan Hukum. Saya penasaran, jika Anda baru saja menggunakan otak Anda, Anda akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih efektif dan melindungi diri. Jadi mengapa Anda memilih metode ini? Tanya Liu Chang dengan rasa ingin tahu. Hal utama adalah itu akan terlalu merepotkan. Saya tidak punya waktu, kata Longchen tanpa daya. Bagaimana dia punya waktu yang dibutuhkan untuk memainkan permainan bodoh ini dengan sekelompok orang bodoh ini? Bersikap langsung jauh lebih efektif. Terima kasih banyak atas bantuannya, Penatua Hallmaster. Longchen membungkuk ke arahnya. Bagaimanapun, Liu Chang keluar untuk membantunya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mereka yang berada di bawah yurisdiksi Elder Hall saya adalah para murid saya. Selama Anda berdiri dalam alasan, saya akan selalu berdiri di sisi Anda, kata Liu Chang. Longchen tahu bahwa ini adalah peringatan. Kali ini, Balai Penegakan Hukum telah melepaskan semua kepura-puran, menjadikan Longchen target penting. Selama Longchen tidak melangkah terlalu jauh, Aula Penatua akan bisa melindunginya. Namun, jika dia berbuat terlalu jauh, dia akan meninggalkan celah untuk Balai Penegakan Hukum, dan itu akan merepotkan. Ini adalah permainan aturan. Selama dia bertindak sesuai aturan, dia akan aman. Tetapi jika dia melampaui batas, itu akan berbahaya. Liu Chang merasa nyali Longchen terlalu besar. Murid mengerti. Lain kali, saya pasti akan mencatatnya, kata Longchen, mengetahui bahwa Liu Chang mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri. Maksudnya jelas. Dia adalah bidak catur yang digunakan dalam kompetisi antara Aula Penatua dan Aula Penegakan Hukum. Kata-kata Liu Chang barusan adalah semacam janji, memungkinkan Longchen merasa nyaman. Selain itu, jangan meremehkan Suan Master. Kecerdasannya bukanlah sesuatu yang bisa Anda bayangkan, kata Liu Chang. Longchen terkejut. Sebenarnya, meskipun dia merasa menghormati basis kultivasi guru Suan, dia sedikit mencemoh sikapnya terhadap pengelolaan sekte Suan Tian Dao. Tapi sekarang Liu Chang dengan sengaja mengungkit hal ini, sepertinya dia telah melihat dengan jelas melalui pikirannya. Murid mengerti. Longchen mengangguk. Sekarang dia merasa bahwa dia masih terlalu kurang berpengalaman. Anda dapat menyimpan pelat murid sekte batin Anda sehingga Anda bisa masuk sekte dalam. Tapi mulai hari ini, Anda harus mengenakan jubah murid sekte luar. Petik 2. Liu Chang pergi, kata-kata terakhirnya adalah menjaga sejauh mana Longchen pergi. Ketika Longchen meninggalkan istana, dia melihat lautan orang di luar. Murid yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung istana. Bos, kamu akhirnya keluar. Semua prajurit Dragon Blood bergegas, melihat bahwa dia aman dan sehat, mereka santai. Murid-murid lain, terutama yang secara pribadi telah melihat Longchen memukuli seorang guru, menemukan ini tak terbayangkan. Setelah mengalahkan seorang guru, hanya ini yang terjadi. Maaf, tapi saudara magang senior Longchen, Anda sekarang adalah murid sekte luar dan harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh sekte luar. Pada saat ini, sekelompok murid berjalan, satu set jubah baru di tangan mereka. Apa, itu tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa menurunkan bos kita menjadi murid sekte luar. Mengamuk para prajurit Dragon Blood. Diturunkan ke sekte luar sudah menjadi jenis sekte dao. Sampah seperti itu harus langsung dibuang. PFFT Seorang murid berada di tengah-tengah mencibir ketika panah petir menembus dadanya, membentuk lubang besar. Dia hampir terbunuh secara langsung, menyebabkan semua orang melompat. Terus kentut, Longchen dengan dingin menatap orang itu. Kamu sampah yang paling tidak berguna. Selain omong kosong, Anda tidak memiliki kemampuan sedikitpun. Jika Anda terus berjalan, saya akan membuatnya sehingga Anda tidak dapat menyemburkan apapun selama sisa hidup Anda. Petik 2 Semua orang terkejut. Longchen terlalu kejam, menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi kemudian memikirkan tentang bagaimana dia bahkan berani mengalahkan seorang guru, sepertinya tidak ada yang dia tidak berani lakukan. Kalian semua harus kembali dan melakukan apa yang perlu kalian lakukan. Lakukan saja apa yang biasa Anda lakukan. Apa yang saya lakukan hanyalah formalitas, dan saya akan segera kembali. Longchen berganti menjadi jubah sekte luar dan menyerahkan jubah lamanya kepada seorang prajurit Dragon Blood. Dia menyuruhnya membawa pesan kembali kepada semua orang, memberi tahu mereka untuk tidak khawatir. Melihat sosok Longchen menghilang dari pandangan mereka, semua murid sekte dalam sangat terguncang. Orang ini terlalu kasar dan liar. Longchen mengikuti kelompok murid sekte luar ke formasi transportasi kecil. Sekte Suantian Dao hanya sebesar itu. Murid sekte luar bekerja di tepi sekte, jadi mereka perlu menggunakan formasi transportasi untuk berkeliling. Jika tidak, itu akan membuang banyak waktu. Sesampainya di daerah luar, Longchen dengan jelas merasakan ki spiritual semakin jarang. Lebih jauh, dia melihat lebih banyak orang, pria dan wanita, tua dan muda. Sepertinya dia telah tiba di kota biasa. Senior magang saudara Longchen, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi sekte luar sama sekali berbeda dari sekte dalam. Kami bukanlah tulang punggung sebenarnya dari sekte ini. Faktanya, kami seperti sepasukan pekerja upahan. Murid sekte luar harus menangani misi untuk mendapatkan sumber daya budidaya mereka, dan sekte luar praktis bukan sekte, tetapi tanah kota. Para pekerja merupakan sebagian besar dari jumlah tersebut, dan ada juga keturunan dari generasi murid dan pekerja sekte luar. Jadi sekte luar adalah tempat yang sangat kacau, jelas salah satu murid. Kamu bisa menikah dan punya anak di sini. Longchen terkejut. Iya, mayoritas mutlak orang di sini berasal dari empat wilayah terluar. Bakat mereka terbatas dan mereka tidak bisa masuk sekte dalam. Faktanya, beberapa bahkan tidak dapat memenuhi syarat sebagai murid sekte luar. Tapi mereka juga tidak mau pergi, jadi mereka tetap tinggal sebagai pekerja. Mereka melewati hari-hari mereka dengan melakukan pekerjaan sambilan atau mungkin bertualang. Adapun dao sekte, itu memberi mereka beberapa sumber daya sebagai hadiah. Bagaimanapun, mereka tidak akan mati kelaparan, tetapi mereka tidak akan makan cukup untuk kenyang. Saya tidak takut saudara magang senior Longchen menertawakan saya, jadi saya akan memberi tahu Anda bahwa nenek moyang kita hanyalah pekerja, kata salah satu dari mereka dengan senyum pahit. Longchen menggelengkan kepalanya. Mereka yang bekerja untuk makanan mereka semua layak dihormati. Di sisi lain, orang-orang yang menuai tanpa menabur, dengan mengandalkan sepenuhnya pada seni reinkarnasi mereka untuk hidup, tetapi masih memandang rendah orang lain, adalah orang-orang idiot yang harus ditertawakan. Petik 2. Kakak magang senior Longchen sangat ramah dan santai seperti yang dikatakan dalam cerita. Petik 2. Kamu juga kenal aku, Longchen terkejut. Di seluruh suantian dao sekte, hanya sedikit orang yang tidak mengenalmu. Anda datang dari alam liar, Anda memimpin sekelompok murid paling tidak berbakat melalui pertempuran hidup dan mati dalam persidangan sekte batin, Anda mengorbankan tempat murid inti Anda untuk menyelamatkan mereka, dan Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk bertarung melawan puncak surgawi. Jenius. Di sekte luar, Anda seperti dewa. Kami yang merupakan keturunan orang-orang dari empat wilayah terluar, semuanya memandang Anda sebagai model. Kamu adalah kebanggaan kami, ucap salah satu dari mereka dengan emosional. Longchen tidak berharap mendapatkan sambutan seperti itu di sekte luar. Murid sekte luar ini memujanya. Senior magang saudara Longchen, dan kekuatan di sekte luar itu rumit, jadi Anda harus berhati-hati. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Ada terlalu banyak orang di sekte luar, dan murid sekte luar hanya mengambil satu dari sepuluh ribu dari mereka. Ada porsi lain yang pekerja, dan porsi lain yang hanya rakyat jelata. Pekerja hanya mendapatkan jatah rendah selama seratus tahun. Setelah seratus tahun, mereka menjadi orang biasa dan perlu memikirkan cara lain untuk bertahan hidup. Sekte Suantian Dao menciptakan banyak kesempatan bagi rakyat jelata untuk mencari nafkah, misalnya menanam bahan obat, memelihara magical beast, del. Sekte akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Tapi seperti yang Anda ketahui, dimanapun ada untung, akan ada. Ya, Anda mengerti, kata seorang murid. Longchen mengerti. Dia merasa seperti sekte luar praktis bahkan bukan tempat kultivasi. Murid sekte luar adalah orang-orang dengan pendapatan tertinggi di sini, dan dari nada murid ini, tampaknya ada banyak liku-liku yang rumit untuk orang-orang di sini. Saat mereka terus maju, Longchen terus menanyakan banyak hal tentang sekte luar. Mereka menjelaskan semua yang mereka tahu tanpa menahan apapun. Mereka dengan cepat tiba di kota yang lebarnya ratusan mil. Jalanan sangat ramai, dan Longchen merasa seperti dia telah kembali ke ibu kota Phoenix Cry. Dia merasakan perasaan yang sangat akrab. Pasukan penegah hukum akan datang. Lari. Longchen dan murid sekte luar baru saja berjalan ke jalan besar ketika mereka melihat para pedagang kaki lima dengan tergesa-gesa meletakkan barang-barang mereka di lingkaran spasial mereka dan berlari ketakutan. Dari depan, sekelompok orang besar dengan tongkat pendek menyerbu. Mereka berotot, tetapi mereka juga sangat gemuk sehingga tampak seperti akan meledak. Kapanpun mereka melihat seseorang, mereka akan memukuli mereka. Orang-orang itu tidak berani melawan, dan hanya melarikan diri dengan menyedihkan. Beberapa yang melarikan diri terlalu lambat dipukuli hingga babak belur, darah menutupi kepala mereka. Longchen melihat dan merasakan bahwa basis kultivasi orang-orang itu tidak tinggi. Beberapa dari orang-orang ini memiliki basis kultivasi di bawah ranah penempaan tulang. Adapun orang-orang yang memukuli mereka, mereka semua berada di alam siantian. Meskipun mereka bukan celestials, mengalahkan para penjajah ini mudah bagi mereka. Mereka sangat kejam. Setelah penjajah dipukuli ke tanah oleh orang-orang itu, yang terakhir akan meraih cincin spasial di tangan mereka. Beberapa orang yang menolak untuk melepaskan dipukuli sekali lagi sampai mereka jatuh pingsan. Apa ini? Perampokan. Longchen tercengang. Tidak, ini cara pasukan penegak hukum dalam menegakkan hukum. Murid-murid itu telah melihat ini berkali-kali sehingga itu hanya kejadian biasa. Mengapa mereka memukuli mereka, dan untuk mengalahkan mereka dengan sangat buruk, apakah ada permusuhan besar di antara mereka. Longchen tidak mengerti. Orang-orang ini sangat menyedihkan. Mereka tidak mampu membayar sewa mahal di dalam kota, sehingga mereka hanya bisa diam-diam mendirikan kios di jalan-jalan di tempat lain untuk menghasilkan uang. Namun para penegak hukum ini diserahi tugas untuk menanganinya. Terus terang, tanpa membayar biaya perlindungan, Anda harus siap dipukuli sampai mati. Penegak hukum biasanya tidak keluar. Mereka hanya akan datang ketika para pedagang di kota melapor kepada mereka. Para pedagang di sini melanggar keuntungan para pedagang, dan para pedagang membayar biayanya. Jadi para penjajah itu akhirnya diusir dengan kejam, jawab salah satu murid tak berdaya. Bagaimana ini bisa menendang mereka keluar? Mereka hanya mengambil uang mereka. Apakah mereka akan menyerahkannya kepada otoritas yang lebih tinggi? Tanya Longchen. Mungkin tidak. Penjual ini semuanya miskin, jadi apa yang mereka miliki tidak bernilai banyak uang. Mereka mungkin akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri, kata murid itu. Longchen mengangguk. Dia sudah lama mengaktifkan giyok fotografi untuk merekam adegan para penegak hukum heroik ini. Dia belum pernah melihat pasukan, heroik, seperti itu. Bocah, apa kamu ingin mati? Melihat Longchen merekamnya, salah satu penegak hukum tiba-tiba meraum dan menuduh Longchen. Bab 1047 Salah satu penegak hukum di Dakwa, berhenti ketika dia tepat di depan Longchen. Mengayunkan gada ke hidung Longchen, dia meraum, apakah kamu ingin mati? Orang ini adalah, salah satu murid dengan tergesa-gesa mencoba menjelaskan. Diam, Anda murid sekte luar, makan saja makanan anjing Anda dengan benar. Penengah yang memintanya, mengutuk penegak hukum, tidak peduli sama sekali tentang jubah murid sekte luar mereka. Dia langsung bergerak untuk merebut giyok fotografi Longchen. Akibatnya, Longchen memberinya tamparan di wajahnya yang membuatnya terbang ke dinding yang jauh. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan dia menjadi rata seperti lukisan. Darah mengalir kemana-mana. Beraninya kau menyerang murid balai penegakan hukum. Kamu. Serangan Longchen segera memicu kemarahan para penegak hukum lainnya, dan mereka semua menuduhnya. Saudara magang senior Longchen, kamu tidak bisa. Mereka memiliki punggung yang kuat. Po, 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 po. Tapi Longchen tidak peduli. Dia memberikan satu tamparan untuk masing-masing dari mereka. Mereka semua membalas seperti bintang jatuh dan menabrak dinding. Mereka tampak seperti tumpukan kotoran yang dibuang ke dinding. Sial, aku benci orang yang menunjuk hidungku saat mereka berbicara denganku. Petik 2 Longchen menepuk tangannya, melihat lukisan berbentuk manusia di dinding, dia meludah ke tanah. Murid sekte luar semuanya terkejut. Mereka tahu bahwa para penegak hukum ini tidak bisa diprovokasi. Bocah sombong, kamu berani menyerangku. Tunggu saja. Salah satu batu bata yang tertanam di tanah ditembakkan ke arah speaker. Itu membuat dia mati-matian dan dia muntah darah. Batu bata itu hampir menghancurkannya menjadi dua. Apakah kamu ingin mencoba mengatakan itu lagi? Kata Longchen dengan dingin. Orang-orang ini terlalu sombong. Beberapa murid siantian yang tidak penting berani mengutuk wajahnya. Nyali itu benar-benar menantang surga. Jika Longchen tidak menempatkannya di tempatnya, dia tidak akan menjadi Longchen. Kakak magang kakak Longchen. Tidak apa-apa. Saya ingin melihat betapa menakjubkannya mereka berani mengutuk saya di hidung. Longchen melambaikan tangannya. Orang yang paling menjengkelkan adalah mereka yang bahkan lebih liar darinya. Awalnya, dia tidak berpikir untuk memprovokasi masalah. Tapi orang-orang ini sudah keterlaluan. Longchen dengan sengaja mengeluarkan biok fotografi sebagai umpan, dan hasilnya sudah bisa diharapkan. Siapa yang berani menyerang murid-murid balai penegakan hukum saya? Apakah Anda ingin seluruh keluarga Anda diusir dari suantian daosek? Saat ini, sekelompok orang lain bergegas. Kelompok ini lebih kuat dari kelompok pertama. Basis budidaya mereka telah mencapai ekspansi laut, tetapi mereka mengenakan jubah biasa, bukan jubah penegak hukum. Bocah, apa kamu mencari masalah? Teriak pria besar di depan. Dia melambaikan gada ke Longchen. Longchen tidak mengucapkan sepatah katapun. Jawabannya adalah tamparan di wajah. Mengikuti kelompok pertama, pria besar itu menjadi lukisan di dinding. Setelah yang pertama, Longchen tidak berhenti. Orang-orang lain yang mengikuti pria besar itu semuanya ditampar ke dinding. Mereka membanting begitu keras sehingga tidak bisa diekstraksi. Beberapa murid sekte luar di samping Longchen semuanya tercengang. Ini terlalu mendominasi. Mereka tidak menyadari bahwa Longchen telah diturunkan menjadi murid sekte luar karena dia telah memukuli seorang guru. Yang mereka terima hanyalah perintah untuk menyambut seorang murid, dan mereka tidak menyangka bahwa murid yang akan mereka sambut adalah Longchen. Jika mereka tahu alasan penurunan pangkatnya, mereka tidak akan begitu terkejut sekarang. Jika dia berani mengalahkan seorang guru, maka orang-orang kecil ini bukanlah apa-apa. Mereka saat ini baru saja melewati gerbang kota, dan Longchen sudah menggunakan orang-orang untuk membuat grafiti di dinding. Keributan membawa lebih banyak penonton. Ketika orang-orang mendengar bahwa itu adalah Longchen, seluruh kota menjadi kacau saat orang-orang berdesakan. Itu seperti yang dikatakan murid sekte luar itu. Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mengenal Longchen di sekte luar. Mereka semua telah mendengar nama besarnya. Itu karena pada generasi sebelumnya, murid empat wilayah hanyalah daun hijau untuk memicu kejeniusan surgawi Central Plains. Selama beberapa generasi, orang-orang yang tinggal di sini mengharapkan seorang ahli tertinggi muncul di antara empat wilayah untuk melawan orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi ketika Longchen memimpin lebih dari 10 ribu dari empat murid terlemah di empat wilayah untuk melewati persidangan sekte dalam dan hampir membunuh jenius puncak Central Plains, Ke Xinyan, nama heroiknya telah mengguncang seluruh hati mereka. Orang-orang ini semua berharap dia melampiaskan amarah mereka. Sekarang di depan lautan orang ini, Longchen berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan ada beberapa lusin orang yang telah ditampar begitu keras ke dinding sehingga mereka tampak seperti roti pipih. Mereka dengan patuh berbaring di sana, darah mereka perlahan-lahan menetes ke dinding. Tulang orang-orang itu semuanya telah patah, dan mereka tidak bisa bergerak. Kelompok pembunuh ini juga berakhir dengan hari seperti itu. Pembalasan akhirnya datang. Petik 2. Melihat keadaan para penegak hukum yang menyedihkan, tidak ada satu orang pun yang merasa ibah sedikitpun. Satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah kebencian. Di mata mereka, orang-orang ini adalah iblis yang tidak segan-segan melakukan kejahatan. Tepat pada saat ini, kerumunan itu berpisah seolah-olah melarikan diri dari iblis ketika sekelompok orang lain muncul. Orang-orang ini mengenakan jubah balai penegakan hukum. Mereka mengenakan topi persegi dengan garis biru di tepinya. Itu adalah warna spesifik dari balai penegakan hukum. Orang yang memimpin mereka adalah peringkat tiga celestial yang basis budidayanya telah mencapai ekspansi laut akhir. Begitu dia tiba, dia berteriak, Siapa yang menyerang orang-orang di wilayah saya? Anda tidak lagi menginginkan hidup Anda? Bukan. Petik 2. Long Chen mengerutkan kening. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Orang-orang yang angku ini berasal dari balai penegakan hukum. Jubah mereka berantakan, dan topi mereka miring. Adapun orang di depan, dia jelas mabuk. Tatapannya sama goyahnya dengan langkahnya. Bahkan untuk seseorang yang berpengalaman seperti Long Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Bocah, apakah kau mencoba membuat masalah? Kamu ingin mati? Dia berteriak pada Long Chen. Kelompok di belakangnya tidak kecil, tapi juga tidak besar. Mereka semua tampak mabuk. Kemungkinan besar mereka telah minum ketika mereka ditarik oleh gangguan itu. Semua orang merasa kesal karena mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum. Seorang penegak hukum Mitzi Ekspension berjalan tepat di depan Long Chen dan mengangkat tangannya. Kakak, kenapa membuang banyak kata dengannya? Bunuh saja dia. Petik 2 Tepat saat dia hendak menyerang, tangan Long Chen menyambar seperti kilat di wajahnya. Dengan suara yang bergema, orang itu juga menabrak dinding. Anak nakal. Orang yang memimpin kelompok ini baru saja akan menyerang ketika Long Chen menjambak rambutnya. Menarik, Long Chen menghancurkan tempurung lututnya. Tempurung lutut Long Chen dengan kejam menabrak hidung orang itu. Serangan yang satu ini menyebabkan dia pingsan. Long Chen memberinya tendangan lagi, menambahkan roti pipi manusia ke dinding. Roti pipi ini berbeda dari yang lain. Dia menutupi area yang lebih luas, dan selain darah, beberapa benda putih berkilau juga keluar darinya. Banyak orang bahkan tidak tahu apa itu. Sial, dia mungkin tidak berkultivasi selama bertahun-tahun. Bahkan lemak babi pun diperas. Long Chen merasa jijik. Dia akhirnya terkesima. Bahkan di antara para pembudidaya, ada orang yang bisa menjadi sangat gemuk. Tampaknya balai penegakan hukum adalah tempat yang nyaman. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen menuduh penegak hukum lainnya yang tertegun. Setelah memberi mereka tendangan masing-masing, mereka mendarat di dinding. Lebih banyak roti pipi manusia muncul di dinding. Untungnya, tembok itu didukung oleh rune yang kuat dan tidak runtuh. Namun, tembok besar ini sekarang memiliki pemandangan yang menakjubkan dan lucu di atasnya. Sekitar seratus orang terjebak di atasnya, tidak mampu bergerak. Baik. Mengikuti satu orang, banyak orang mulai bersorak, dan sorakan datang dalam gelombang keras. Suara mereka semua emosional. Apakah orang-orang ini sangat tidak disukai? Tanya Long Chen. Tentu saja, mereka memiliki lambang balai penegakan hukum, sehingga mereka mampu melakukan semua jenis kejahatan. Orang sudah lama bosan dengan penindasan mereka. Kakak magang senior Long Chen, Anda telah membantu kami melampiaskan rasa frustrasi yang terpendam. Orang-orang ini juga sering menindas kami murid sekte luar, tapi kami tidak bisa menyinggung perasaan mereka, jadi kami hanya bisa bertahan, jelas seorang murid. Seorang murid yang relatif lebih dewasa berkata, Namun, kakak magang kakak Long Chen, kamu mungkin telah melampiaskan amarah untuk kami, tapi sekarang itu akan merepotkanmu. Petik 2. Tidak apa-apa, saya tidak takut masalah. Jika itu adalah orang-orang dari balai penegakan hukum, Long Chen tidak peduli tentang pemukulan sampai mati. Di wilayah barat laut Suantian Dao Sekte, ada danau kecil yang datar seperti cermin. Pemandangannya indah, dan ada seseorang yang duduk di tepi danau, memancing. Orang ini adalah orang dengan otoritas tertinggi di Suantian Dao Sekte, Suan Master. Di sampingnya, kepala balai penatua membungkuk. Suan Master, kamu memanggilku. Suan Master mengangguk, bagaimana perasaanmu tentang Long Chen? Liu Chang terkejut, setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, dia orang yang sangat kontradiktif. Terkadang pintar, terkadang bodoh, terkadang licik seperti rubah, terkadang galak seperti harimau, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tetapi ada satu hal yang pasti, selama orang ini tidak jatuh, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi. Petik 2. Evaluasi yang tepat, benar-benar layak untuk pilar Dao Sekte saya, penguasa balai penatua. Visi Anda setajam sebelumnya, dengan menyesal, guru balai penegakan hukum dibutakan oleh keserakahan dan kekuasaan. Dia kehilangan hati transendennya sejak lama, dan cepat atau lambat, dia akan membayar konsekuensinya, kata Suan Master. Apakah Anda berpikir untuk mengalahkannya? Tanya Liu Chang. Mengapa saya harus mengalahkannya? Suan Master tersenyum sedikit. Aku, Liu Chang tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi itu. Jika dia berbicara dengan orang biasa, dia akan mengatakan bahwa dia adalah Master Suan, kemudi dari seluruh Suantian Dao Sekte. Jika dia tidak menangani masalah ini, siapa yang akan melakukannya? Tetapi justru karena dialah pemimpinnya, kata-kata ini menggugah pikiran. Tetapi Liu Chang tidak dapat memahami maknanya pada akhirnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana perasaan Anda jika saya menyerahkan Sekte Suantian Dao kepada Longchen? Tanya Suan Master. Sama sekali tidak, dengan temperamennya, dia akan membalikkan seluruh Sekte. Ekspresi Liu Chang berubah drastis. Suan Master tidak menganggap reaksi ini tidak terduga. Dia baru saja akan berbicara sekali lagi ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kita akan membicarakannya nanti. Orang itu membuat masalah lagi. Pergi kirim seseorang untuk menanganinya. Suruh dia turun satu peringkat lagi. Petik 2. Bab 1048 banding 1048. Longchen berdiri di pintu masuk kota kuno dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Di depannya ada dinding bertabur grafiti dengan hampir 100 orang terjebak di atasnya. Mereka seperti potongan besar roti pipi yang terbuat dari daging. Ini kamu lagi, Longchen. Lu Minghan muncul di depan gerbang kota. Ya, kebetulan sekali. Kami bertemu lagi begitu cepat. Apakah kamu masih baik-baik saja? Longchen tersenyum nakal. Dia tidak menyangka yang pertama datang adalah Lu Minghan. Mereka benar-benar memiliki takdir bersama. Brensek, kamu menyerang penegak hukum. Mari kita lihat bagaimana Anda lolos dari hukuman kali ini. Lu Minghan tersenyum dingin. Rantai di tangannya sudah menyala. Mengapa saya harus menyelinap keluar? Apakah kepalamu sudah berkarat? Apakah Anda yakin ini adalah penegak hukum? Mereka tidak mengenakan jubah atau lencana status. Ketika mereka melihat orang, mereka langsung memukuli mereka. Saat melihat barang berharga, mereka langsung merampasnya. Saya pikir saya telah bertemu dengan sekelompok bandit. Jadi bagaimana jika saya ingin memberi pelajaran pada bandit? Itu disebut pemilaan diri yang masuk akal. Saya mengenakan jubah murid sekte luar dan lencana saya. Mereka tidak punya alasan untuk menyerang saya. Dengan mengenakan jubah ini, saya mewakili sekte Suantian Dao. Bagi mereka yang menyerang saya berarti menyerang sekte Suantian Dao. Saya mengalahkan mereka untuk melindungi sekte Suantian Dao dari penyerang, jadi saya jelas berdiri di sisi akal. Mengapa Anda tidak mencoba dan menyerang saya? Ejek Longchen. Seorang raja telah tiba, membuat takut semua orang di sini. Ini adalah sekte luar, dan tidak diketahui berapa tahun telah berlalu sejak seorang raja turun ke atas mereka. Tetapi kemudian mereka melihat Longchen berbicara dengan arogan kepada raja ini, dan mereka semua memiliki keinginan untuk bersujud di hadapannya. Omong kosong, bukankah beberapa dari mereka mengenakan jubah penegah hukum? Ketika penegah hukum sekte Suantian Dao menegakkan hukum, tidak diizinkan untuk melawan. Jika mereka melakukan kesalahan, Anda dapat membantah tuduhan itu sesudahnya. Tapi Anda jelas tahu bahwa mereka adalah penegah hukum yang melakukan pekerjaan mereka, dan Anda masih melawan dengan keras. Bahkan jika lidah Anda dapat menghasilkan keajaiban, Anda tidak dapat lepas dari dosa-dosa Anda. Ejek Lu Minghan. Daripada membuang lebih banyak kata, dia pindah untuk menangkap Longchen secara langsung. Begitu dia ditangkap, semuanya akan mudah. Memegang. Tiba-tiba, sosok lain muncul di udara. Itu adalah Li Changfeng. Li Changfeng, kamu tidak bisa menghentikanku melakukan pekerjaanku. Melihat Li Changfeng langsung membuat marah Lu Minghan. Dia tidak bisa mengalahkannya. Saya mendapat perintah dari Elder Hallmaster. Kedua belah pihak salah. Longchen memang memukuli penegah hukum yang memang salah, tapi penegah hukum juga salah, kata Li Changfeng. Omong kosong apa, bagaimana para penegah hukum melakukan kesalahan. Mengamuk Lu Minghan. Kelompok orang pertama tidak mengenakan jubah penegah hukum mereka. Mereka adalah anggota luar Anda, dan saya yakin saya tidak perlu menjelaskan secara mendetail tentang pelanggaran yang mereka lakukan. Adapun murid-murid ini mengenakan jubah mereka, mereka minum saat bertugas. Apakah itu ajaran balai penegakan hukum Anda? Sebelum melakukan perbuatan yang memalukan, mereka perlu minum anggur untuk menguatkannya li mereka. Kata Li Changfeng. Longchen adalah orang pertama yang mulai bertepuk tangan. Ungkapan itu menyenangkan, meminum anggur untuk memperkuatnya li mereka. Itu ringkas dan komprehensif dengan makna yang mendalam dan menjangkau jauh. Sepertinya dia perlu melatih kefasihannya sendiri. Li Changfeng adalah master sejati. Mengikuti pujian Longchen, orang-orang di sekitarnya juga mulai bertepuk tangan. Sorakan mulai meletus. Balai penegakan hukum tidak disukai di mana-mana, tetapi terutama di sekte luar. Anggota luar mereka sangat tirani, praktis bertindak sebagai bandit bagi rakyat jelata. Lu Minghan menjadi pucat karena marah. Para penegak hukum yang berjubah itu juga tertancap di tembok, bersimbah darah dan lemak babi. Bau alkohol berasal dari mereka, dan tidak ada cara untuk membantah kesalahan itu. Dia mendapati dirinya tidak bisa berdalih. Guru Balai Penatua telah mengatakan bahwa karena kedua belah pihak bersalah, kita masing-masing dapat menangani murid kita sendiri. Longchen dengan gegabuh memukuli penegak hukum, mengakibatkan konsekuensi negatif. Dia akan dilucuti dari statusnya sebagai murid sekte luar dan diturunkan pangkatnya menjadi seorang pekerja. Tapi karena dia adalah pemimpin dari Dragon Blood Legion, dia harus menjaga perkembangan fraksinya. Jadi dia harus menjaga semua hak istimewanya, kata Li Changfeng. Mendengar ini, Longchen merasa nyaman. Tapi Lu Minghan mengamuk, apa bedanya dengan tidak menghukumnya? Benar-benar tidak ada perbedaan. Satu-satunya hal adalah Longchen akan kehilangan 10 poinnya setiap bulan. Tapi apakah Longchen benar-benar membutuhkan itu? Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat pergi mencari guru aula Anda. Saya percaya dia pasti akan menerimanya, kata Li Changfeng. Lu Minghan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan enggan pergi. Begitu Lu Minghan pergi, Li Changfeng memandang Longchen. Dia terdiam lama sebelum menghela nafas. Aku, Li Changfeng, tidak mengagumi banyak orang dalam hidupku. Di antara anak-anak muda, kamu, Longchen, adalah yang pertama. Petik 2. Penatuali meremehkanku. Jika Anda memuji saya seperti ini, saya akan menjadi sombong, kata Longchen, dengan rendah hati. Dia memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang di Aula Penatua. Mereka memiliki karakter teladan dan orang-orang yang benar-benar layak dihormati. Menurut apa yang saya ketahui, dalam sejarah Suantian Dao Sekter ratusan ribu tahun, ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan rekor baru yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingat pernah ada seorang pekerja, yang melalui kerja keras, berhasil dipromosikan selangkah demi selangkah menjadi murid inti dalam 10 bulan. Itu sudah sangat mengejutkan, tapi dibandingkan denganmu, dia masih kurang. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Anda berhasil beralih dari murid inti menjadi seorang pekerja, puji Li Changfeng. Longchen tidak bisa berkata-kata, Elder Li, mengapa saya merasa Anda tidak memuji saya? Tidak, itu pasti pujian. Terakhir kali, Anda membutuhkan 8 jam untuk beralih dari murid inti menjadi murid batin, dan sekarang Anda membutuhkan waktu kurang dari 6 jam untuk turun 2 peringkat. Meskipun saya tidak berani mengatakan tidak akan ada yang memecahkan rekor Anda di masa depan, pasti tidak ada presiden, kata Li Changfeng. Bahkan dia tersenyum pahit pada akhirnya. Dia benar-benar mengagumi Longchen. Kemampuannya untuk menimbulkan masalah sangat luar biasa. Dia baru saja meninggalkan sekte dalam dan matahari bahkan belum terbenam, tetapi dia sudah berubah menjadi seorang pekerja. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan keajaiban seperti itu dalam hidupnya. He he, Longchen sedikit malu. Sepertinya dia sudah bertindak terlalu jauh. Tapi bukan berarti dia ingin melakukannya. Dia telah dipaksa. Baiklah, lepas jubahmu. Anda bisa memakai pakaian Anda sendiri sekarang. Kamu sudah di bawah, jadi kamu bahkan bisa bertelanjang kaki jika kamu mau, kata Li Changfeng sambil tertawa. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba berkata, juga, Guru Aula ingin saya memperingatkan Anda untuk tidak selalu memikirkan omong kosong. Kompetisi dua bulanan sekte dalam adalah yang paling penting. Enam faksi akan mendapatkan poin dan reward berdasarkan kinerja mereka, dan itulah dasar dari pertumbuhan faksi. Jangan anggap enteng. Petik 2 Harap berterima kasih kepada Guru Aula atas perhatiannya. Murid sudah mendengarnya, kata Longchen. Baru saat itulah Li Changfeng pergi. Longchen mengenakan satu set jubah hitam. Kembali ke perhiasan aslinya setelah memukuli orang dua kali terasa menyegarkan. Tapi diturunkan pangkat dua kali agak melelahkan. Kakak magang senior Longchen. Kami bisa mengirimu ke ruang pekerja untuk melapor. Para murid sekte luar saling memandang sebelum salah satu dari mereka membuka mulutnya. Mereka bahkan tidak bisa mengikuti perubahan mendadak ini. Awalnya, mereka seharusnya membawa Longchen ke sekte luar untuk mendaftar, tetapi sekarang tidak perlu untuk itu. Mereka bisa langsung masuk ke ruang pekerja. Terima kasih banyak. Sebagai pekerja tidak penting, seharusnya aku yang memanggilmu kakak magang senior. Longchen tertawa. Kakak magang senior, jangan bercanda. Anda adalah pahlawan sejati. Mengingat kamu berani memukuli penegak hukum dan mengutuk wajah seorang raja, tidak ada seorang pun di luar sekte yang berani meremehkanmu, kata murid itu. Haha, ayo pergi. Longchen tertawa, melambaikan tangannya pada rakyat jelata yang bersyukur ini sebelum pergi. Begitu dia pergi, sekelompok iblis menyerang dan mengusir orang-orang ini. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda membentuk kerumunan untuk menimbulkan masalah? Cepat dan enyahlah, atau gada saya tidak akan berbelas kasihan. Petik 2 Penegak hukum dengan cepat mengusir rakyat jelata. Beberapa dari mereka pergi untuk mengupas orang dari tembok dan membawa mereka pergi untuk disembuhkan. Longchen tidak membunuh mereka. Longchen dibawa ke kuil yang rusak. Ada tenda di depan kuil, dan disitulah para pekerja harus melapor. Longchen baru saja masuk ketika seorang mit siantian, pria parubaya yang bahkan tidak melihat ke atas berkata, jika kamu menginginkan pekerjaan yang baik, pertama-tama bayarlah lima batu roh kelas menengah. Petik 2 Longchen hampir tertawa. Situasi ini benar-benar terjadi di mana-mana. Dia berkata, saya baru saja datang untuk mendaftar. Petik 2 Daftar. Maka itu satu batu roh kelas menengah. Hef. Kamu tidak punya penglihatan sama sekali. Seseorang seperti Anda ditakdirkan menjadi hantu yang malang selama sisa hidup Anda. Orang itu akhirnya melirik Longchen, tapi dia tidak bisa merasakan basis kultifasinya. Bagaimana jika saya tidak memiliki batu roh? Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah mendengar bahwa mendaftar membutuhkan uang. Lalu nyahlah. Teriak orang itu. Orang-orang di luar tenda akhirnya tidak tahan. Salah satu murid sektel luar bergegas masuk dan menamparkan wajah orang itu. Apakah kamu buta? Ini adalah kakak magang saudara Longchen, dan dia hanya datang ke sini sebagai formalitas, tetapi Anda berani mempersulitnya. Apakah Anda sekarang tahu bagaimana kata kematian ditulis? Petik 2. Kakak magang senior Longchen. Anak kecil ini tidak bisa melihat gunung tai. Karena kemurahan hati Anda yang agung, mohon maafkan si kecil ini. Orang itu langsung berlutut di tanah. Tidak diketahui apakah dia takut dengan status murid sektel luar atau nama Longchen. Pertama, daftarkan saya dan kemudian biarkan saya melihat pekerjaan bagus apa yang ada, kata Longchen. Kakak-kakak magang Longchen, apakah kamu benar-benar seorang pekerja sekarang? Itu tidak cocok dengan statusmu, kata salah satu murid sektel luar. Longchen menggelengkan kepalanya dan menyuruh orang itu mengeluarkan sebuah buku. Ada berbagai macam misi yang terdaftar, memberi makan magical beast, meletakkan batu bata, membersihkan sampah, del. Ada ribuan pilihan, tapi hadiahnya hanya batu roh. Yang normal memberi satu batu roh, sedangkan yang murah hati memberi dua. Mengelola bidang pengobatan. Yang ini, siapkan aku untuk yang ini. Mata Longchen tiba-tiba cerah. Bab 1049 Di wilayah sekitar Sekte Suantian Dao adalah pegunungan yang luas. Ada banyak formasi di sini, dan ki spiritual dipadatkan ke puncak. Kabut dan aroma obat memenuhi udara. Ada ladang obat seribu mil yang sangat besar dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ratusan orang berada di tengah-tengah dengan hati-hati memeriksanya dengan instrumen. Ada yang mencabut gulma, ada yang memegang sikat untuk menyerbuki bunga, dan bahkan ada yang membawa penjepit yang sangat kecil untuk memetik serangga. Sementara semua orang sibuk, seorang pria berjubah hitam berjalan dengan santai melalui bidang obat. Ada selusin pengawas yang hadir. Tetapi orang-orang ini tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika mereka melihat Longchen, apalagi memerintahkannya untuk mulai bekerja. Betapa tertibnya, bahan jamu ada ke-7, ke-8, dan ke-9. Namun, betapa jahatnya, tak satupun dari mereka adalah bahan utama, mereka hanya bahan obat pelengkap. Yah, saya kira itu normal. Bahan utama selalu sangat berharga dan sangat lembut. Mereka membutuhkan orang-orang yang terspesialisasi untuk merawat mereka. Yah, setidaknya saya bisa mendapatkan beberapa yang bermanfaat. Petik 2. Longchen berjongkok dan menggali bahan berharga. Para pengawas merasa ngeri. Jika ramuan obat mati, merekalah yang akan dimarahi. Jangan bicara. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab, kata Longchen sebelum mereka dapat mengatakan apapun. Dia memasukkan bahan obat itu ke dalam ruang kekacauan utama. Dia mendesak pada ruang primal chaos untuk membuatnya berkembang biak dengan cepat. Begitu dia memiliki area yang luas, dia mengambil satu dan menggunakannya sebagai penggantinya. Melihat ramuan obat itu masih berkembang, para pengawas sedikit santai. Kemudian Longchen mulai melakukan hal yang sama berulang kali. Kembali ke Menara Pilwastelen Timur, dia telah memperoleh beberapa bahan obat berharga yang telah membantu memecahkan banyak masalahnya. Tetapi ketika basis kultifasinya meningkat, dia membutuhkan lebih banyak. Melihat banyak orang baru di sini, Longchen senang. Longchen dengan cepat melewati bidang pengobatan. Pengawas melihat bahwa Longchen akan selalu dengan cepat mengembalikan bahan obat yang dia gali, dan bahan-bahan itu tidak akan rusak sama sekali. Faktanya, mereka tampak lebih berkembang dari sebelumnya. Longchen bekerja dengan getir dan bersemangat selama tiga hari. Akhirnya, ada puluhan ribu bahan obat baru di ruang primal chaos. Longchen sangat senang. Dia langsung mengumpulkan semua pekerja dan pengawas, memberi mereka masing-masing seribu batu roh kelas menengah sebagai hadiah. Orang-orang itu hampir menjadi gila karena kegembiraan. Longchen juga hampir gila karena kegembiraan. Dia meninggalkan bidang pengobatan dan kembali ke sekte luar. Dia kemudian pergi ke markas mereka untuk melihat Wang Mang dan yang lainnya. Mereka memberi tahunya sebuah berita yang membuat ekspresi Longchen tenggelam. Karena yang menerima Longchen dari wastelen timur adalah Wang Mang dan yang lainnya, mereka telah menjadi sasaran saat kembali ke sekte Suantian Dao. Selama waktu ini, mereka dipaksa untuk membersihkan sampah Magical Beast setiap hari. Itu bahkan bukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh murid sekte luar. Pada saat itu, Longchen langsung meraih orang yang bertanggung jawab atas itu dan memberinya dua tamparan di wajahnya. Dasar bodoh, jika kamu ingin hidup, kamu akan memiliki mata yang jernih di masa depan. Jangan berpikir bahwa dukungan balai penegakan hukum membuat Anda tidak tersentuh. Saya berani mengalahkan seorang guru dan membunuh seorang murid inti. Jika Anda ingin melawan saya, Anda sebaiknya mempertimbangkan konsekuensinya. Petik 2 Supervisor itu gemetar ketakutan. Dia merasa Longchen adalah iblis dari neraka dan hidupnya dapat menghilang setiap saat seperti debu yang tertiup angin. Dia segera mengatur agar Wang Mang dan yang lainnya mendapatkan postingan yang mudah dan nyaman. Maaf telah merepotkanmu, saudara magang senior Longchen, kata Wang Mang dan yang lainnya dengan penuh syukur. Karena suap, Wang Mang seharusnya menyulitkan Longchen. Tetapi sebagai hasilnya, Longchen tidak menahannya, dan sekarang dia telah menjadi bawahan Longchen. Itu menyebabkan orang-orang di atasnya menjadi kesal. Meskipun Wang Mang pintar dan menukar iblis laut Ngeidans untuk beberapa hal dan mengirim mereka ke atas, dia masih tidak bisa memadamkan amarah mereka. Setelah mengambil barang-barang itu, mereka mengirimnya untuk membersihkan sampah Magical Beast. Akulah yang mengganggumu. Longchen menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Di masa depan, Anda dapat membantu saya berkomunikasi dengan murid sekte luar. Sebarkan berita bahwa Dragon Blood Legion menjual poin, 20 ribu batu roh untuk satu poin. Hanya ada 20 ribu poin yang tersedia, dan setiap orang hanya dapat membeli satu, kata Longchen. Dia tahu kian duo-duo belum melaksanakan proyek itu, karena dia tidak dapat menemukan Wang Mang. Sekarang berkat dua penurunan pangkatnya, dia tidak hanya mengumpulkan sejumlah besar bahan obat, tetapi dia juga menemukan Wang Mang. Sangat murah. Bukankah itu terlalu kecil? Bisakah kita membelinya sendiri? Tanya Wang Mang, jantungnya berdebar-debar. Jangan terlalu bodoh. Ini akan dijual kepada orang lain untuk meningkatkan popularitas. Jangan malu untuk sesuatu yang sekecil ini. Lihat lebih jauh, saya jamin kalian semua akan segera menjadi murid sekte batin, kata Longchen dengan percaya diri. Wang Mang dan yang lainnya sangat senang. Orang yang menakutkan seperti Longchen mampu melakukan apa saja. Berpikir tentang bagaimana mereka bisa menjadi murid sekte batin, mereka sangat berterima kasih. Dia menyuruh Wang Mang pergi menyebarkan berita. Kemudian Longchen dengan patuh mengambil formasi transportasi kembali ke sekte dalam. Jika seorang murid sekte luar ingin pergi ke sekte dalam, mereka harus menjalani penyelidikan yang ketat. Tetapi ketika murid-murid itu melihat Longchen, mereka bahkan tidak memeriksa lencana. Mereka langsung membiarkannya lewat. Lelucon macam apa itu? Wajahnya adalah papan namanya. Dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang di sekte Suantian Dao tidak mengenali Master Suan, tetapi pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mengenali Longchen. Dia dengan kejam melancarkan pukulan mematikan ke murid inti, dengan kasar memukuli seorang guru, dan masih bisa hidup bahagia di sekte Suantian Dao. Itu sendiri adalah keajaiban. Ketika Longchen kembali ke sekte dalam, dia segera menyebabkan keributan. Itu karena dia terlalu mencolok. Murid sekte dalam semua harus mengenakan jubah murid sekte dalam, yang berwarna putih. Tapi Longchen mengenakan jubah hitamnya sendiri. Longchen mengabaikan tatapan aneh itu. Dia langsung pergi ke Keraching Dragon Mountain. Guo Ran dan yang lainnya sedang mengadakan pertemuan. Sekarang Longchen telah pergi, Keraching Dragon Mountain tidak lagi memiliki seorang pemimpin. Bos. Kedatangan Longchen membuat mereka senang. Longchen berkata, Qian Duo Duo, pergi ke sekte luar dan mulai proyeknya. Pertama, lepaskan 20 ribu poin. Lalu 5 hari kemudian, keluarkan 50 ribu poin, dan 1 bulan kemudian, jual 100 ribu poin lagi. Tapi harganya tidak sama. Jual gelombang pertama masing-masing seharga 20 ribu batu roh tengah, 30 ribu untuk gelombang kedua, dan 40 ribu untuk gelombang ketiga. Lalu, berhentilah menjualnya. Dugaan saya adalah bahwa vaksil lain tidak akan bisa duduk diam dan akan mengirim orang yang menyamar sebagai murid sekte luar untuk membeli poin sebanyak mungkin. Pada saat itu, langsung menaikkan harga menjadi 100 ribu batu roh kelas menengah untuk satu. Saya percaya kami pasti akan melakukan pembunuhan. Petik 2. Tapi bos, maka kita tidak akan punya poin untuk ditukar dengan sumber daya. Kami akan dirugikan di kompetisi pertama dan kehilangan lebih banyak poin pada akhirnya, kata Gu Oran. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, jika kita menghabiskan semua poin ini untuk meningkatkan kekuatan semua orang, lalu menurut distribusi kekuatan, peringkat apa yang akan kita dapatkan? Tanya Longchen. Aku, Gu Oran tercengang. Dia dan yang lainnya saling memandang. Dalam hal kekuatan, mereka adalah yang terlemah. Bahkan jika mereka habis-habisan, mereka mungkin masih akan menjadi yang terakhir. Hanya legion dragon blood inti saja yang tidak mampu menutupi kelemahan para prajurit baru. Dalam hal kekuatan rata-rata kami, kami adalah yang terlemah, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Bahkan jika kita habis-habisan, hasil terbesar yang mungkin adalah kita mungkin bisa menekan 10 ribu serangga guild dan pergi dari yang terakhir ke yang terakhir. Tapi imbalannya masih belum tinggi. Lagi pula, kompetisi bukanlah game biasa. Ini sama dengan persidangan sekte dalam dan akan didasarkan pada pembunuhan. Akan ada banyak korban jiwa, dan membuang begitu banyak nyawa untuk mendapatkan peringkat tidaklah sepadan. Itulah mengapa saya memutuskan untuk dengan patuh berada di tempat terakhir kali ini. Yang saya inginkan adalah agar setiap orang selamat dari persaingan ini. Itu akan menjadi kemenangan bagi kami. Jadi, jangan repot-repot dengan hal lain. Fokus sepenuhnya untuk melatih prajurit baru. Ajari mereka apa itu pertempuran yang sebenarnya. Mereka harus terbiasa bekerja dalam regu dan formasi yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, mintalah setiap anggota baru mendapatkan tato naga di lengan mereka. Anda adalah prajurit Dragon Blood, dan di masa depan, mereka akan dikenal sebagai prajurit Dragon Mark. Mereka perlahan-lahan akan berintegrasi dengan kita, jadi bimbing mereka menjadi satu kesatuan, kata Long Chen. Jangan khawatir bos, saya punya pengalaman dalam hal itu. Aku pasti akan menangani legiun darah naga dengan baik, janji Guoran. Bagus, apakah ada berita tentang Mengki dan yang lainnya? Tanya Long Chen. Bahkan sekarang, dia belum mendapat kabar tentang mereka. Jika Mengki, Wilde, dan Yuezifeng hadir, legiun Dragon Blood pasti tidak perlu takut pada pertempuran kelompok apapun. Kami telah bertanya-tanya, tetapi mereka mengatakan itu sebagai murid khusus, yang memiliki guru khusus yang memimpin mereka melalui pencobaan khusus. Rupanya, perlakuan terhadap murid khusus setara dengan murid inti, kata Guoran. Jika itu benar, legiun darah naga akan menjadi sangat kuat di masa depan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan mereka? Long Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, dia merasa nyaman. Ketika mereka kembali, kekuatan Dragon Blood Legion akan melonjak ke ketinggian yang baru. Setelah memberi mereka misi, Long Chen menuruni gunung naga meringkuk dan pergi ke Pulau Permata Harta Karun. Disanalah Sekte Suantian Dao memiliki hartanya. Itu juga tempat para murid menghabiskan poin mereka paling banyak. Selama Anda memiliki cukup poin, Anda dapat membeli apa saja di sana. Long Chen membawa sejumlah besar poin. Dia ingin melihat apakah ada yang dia butuhkan yang bisa dia beli. Tresor Gem Island berjarak beberapa ratus mil dan dipenuhi dengan bangunan. Pejalan kaki itu seperti semut, dan itu sangat hidup. Namun, apakah itu murid Sekte Dalam atau murid Sekte Luar, mereka semua harus mengenakan jubah murid mereka. Kedatangan Long Chen menarik banyak tatapan mata. Long Chen baru saja turun dari formasi transportasi ketika dia melihat orang tertentu. Dia merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai memanas. Melihat siapa itu, tatapan Long Chen menjadi sedingin es. Bab 1050 banding 1050. Orang itu adalah orang yang telah bertarung hidup dan mati melawan Long Chen dan berhasil melarikan diri dari cengkeraman Raja Yama, Ke Xinian. Melihat Long Chen, api hampir meletus dari mata Ke Xinian. Pertarungan itu saat itu tidak hanya hampir merenggut nyawanya, tetapi juga kehilangan seluruh wajahnya, dan bahkan earth flame terkuatnya telah direnggut. Kebenciannya pada Long Chen telah mencapai tingkat yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dia langsung berjalan ke arahnya. Long Chen, Ke Xinian mengatupkan giginya, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Tuan Gerbang, tidak diizinkan untuk bertarung di sini. Petik 2. Anggota Gerbang Api Ke Xinian semuanya panik. Dilarang bertarung di Treasure Game Island. Ke Xinian buru-buru berhenti. Dia hampir membiarkan kebencian menguasai dirinya. Jika dia menimbulkan masalah di sini, maka terlepas dari statusnya, dia akan dipenjara. Oh. Ke Xinian mungkin berhenti, tetapi Long Chen tidak menghentikan tangannya. Karena Ke Xinian berhenti begitu tiba-tiba, wajahnya akhirnya sedikit condong ke depan untuk sesaat. Long Chen secara refleks memberinya tamparan di wajahnya. Melihat itu, sepertinya Ke Xinian telah bergegas dan dengan sengaja menjulurkan wajahnya agar Long Chen menamparnya. Ke Xinian dikirim terbang. Ini tepat di depan formasi transportasi, tempat yang sangat hidup. Tapi suara tamparan yang menggema itu menyebabkan semua orang terdiam. Semua orang melihat dengan kaget. Idiot, jangan halangi jalannya, dengus Long Chen. Seolah tidak ada yang terjadi, dia melanjutkan perjalanannya. Ke Xinian menstabilkan dirinya di udara. Dia hampir gila sekarang, dan dia baru saja akan melepaskan auranya untuk melawan Long Chen ketika teriakan dingin terdengar. Siapa yang menyebabkan keributan di sini? Seorang penatua muncul di udara, memelototi Long Chen dan Ke Xinian. Dia adalah seorang raja. Ah, Anda salah paham. Saya tidak menyebabkan keributan. Ada terlalu banyak orang, dan kami bertabrakan dengan sembarangan, kata Long Chen. Bertabrakan satu sama lain, tetua itu dengan dingin menatapnya. Ya, dia terlalu terburu-buru. Dia berjalan terlalu cepat, dan wajahnya terlalu besar, jadi dia dengan sembarangan menabrak tanganku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya, kata Long Chen, benar-benar santai. Sidik jari di wajah Ke Xinian terlihat jelas. Tamparan Long Chen benar-benar kejam. Orang lain mungkin akan terbunuh jika mereka terkena pukulan itu. Ke Xinian hampir tidak tahan. Bahkan setelah mengedarkan energi dao surgawinya, tanda itu tidak memudar untuk waktu yang lama. Yang paling penting adalah bahwa darah esensi dan energi inti yang dia nyalakan terakhir kali masih belum pulih. Dibandingkan dengan cedera Long Chen, gejala sisa miliknya terlalu parah. Hari ini, dia datang ke Tracer Gem Island untuk membeli beberapa pil obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Tanya orang tua itu dengan dingin. Ekspresi Ke Xinian segera tampak seperti dia baru saja menelan-lalat. Jika dia tidak mengakuinya, maka dia juga akan bersalah, dan mereka berdua akan dibawa pergi. Dia benar, itu adalah kesalahpahaman. Kata-kata Ke Xinian diludahkan melalui celah di antara giginya. Dia akan menjadi gila karena amarah. Lihat, saya benar, Long Chen mengangkat bahu. Permusuhan Anda tidak menarik minat saya. Tracer Gem Island adalah tempat spesial dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dilarang berkelahi, jadi saya sarankan untuk tidak membuat masalah, memperingatkan sesepuh sebelum pergi. Begitu dia pergi, Long Chen juga terus berjalan dengan acuh-ta'acuh, membuat asap Ke Xinian. Kebencian melintas di matanya. Long Chen, tunggu saja. Long Chen bahkan tidak melirik Ke Xinian. Dia benar-benar idiot. Blutkinya masih sangat lemah, artinya dia masih belum sembuh. Jika mereka bertarung, Long Chen bisa menghancurkannya. Long Chen masih belum melepaskan pikirannya untuk membunuh Ke Xinian. Dia tidak akan pernah bisa melupakan orang-orang yang telah melihat harapan dan baru saja akan berhasil ketika mereka kehilangan nyawa karena tindakan bodohnya. Meskipun mereka tidak berhubungan dengannya, Long Chen masih merasa marah. Tidak ada yang bisa melakukan hal-hal bodoh tanpa membayar harga. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menanganinya. Long Chen hanya menunggu kesempatannya. Saat dia melanjutkan ke depan, Long Chen dikejutkan oleh yayasan Tresher Gem Island. Dia melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya memiliki keinginan untuk menjarah segalanya. Dia melihat senjata, set baju besi, jimat, bahan obat, dan senjata raja. Bahkan ada telur hausepet peringkat sembilan. Peringkat ke sembilan, dengan kata lain, eksistensi setingkat raja. Namun, ketika dia melihat harganya, dia ingin sekali menggeledah semua Tresher Gem Island. Tiga juta poin. Apa bedanya dengan perampokan? Secara keseluruhan, poin Dragon Blood Legion hanya lebih dari satu juta. Selanjutnya, menginkubasi dan meningkatkan Magical Beast peringkat ke sembilan juga akan membutuhkan sumber daya. Itu uang. Baiklah, aku tidak akan bermain-main dengan barang ini untuk saat ini. Saatnya untuk melihat hal-hal yang lebih masuk akal. Petik dua. Berjalan melalui jalan setapak, Long Chen benar-benar terpesona oleh harta karun yang dilihatnya. Bahkan ada orang yang dijual. Yah, dijual bukanlah deskripsi terbaik. Lebih tepatnya, mereka disewa. Long Chen secara pribadi melihat sekelompok pria dan wanita muda duduk di kedai teh, papan nama di samping mereka mencantumkan harga. Long Chen penasaran dan hendak menanyakan apa yang mereka lakukan ketika dia melihat seorang murid muda pergi untuk memulai percakapan dengan salah satu wanita cantik. Akibatnya, dia dikutuk olehnya. Murid itu benar-benar mengira harga di sampingnya adalah biaya untuk pertukaran malam khusus. Bahkan Long Chen merasa kasihan pada orang itu. Untungnya, ini adalah pulau permata harta karun. Jika dia membuat kesalahan yang sama di tempat lain, dia mungkin sudah dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Orang-orang ini adalah murid generasi senior. Mereka semua adalah ahli penempaan yayasan, dan mereka datang untuk menjual kemampuan mereka. Mereka dapat bertindak sebagai pengawal, membantu menyelesaikan misi, menemani Anda melalui petualangan, melatih dan membantu meningkatkan basis kultivasi, dan bahkan ada beberapa preman yang bersedia dipekerjakan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang. Anda ingin dipukuli. Profesi yang berbeda menawarkan harga yang berbeda, tetapi tampaknya profesi yang melibatkan malam kesenangan belum dibuka. Adik laki-laki, apakah kamu mengalami masalah? Jika Anda diintimidasi oleh seseorang, lanjutkan dan beritahu kakak magang Anda. Saya seorang pejuang yang membantu orang melampiaskan. Reputasi saya telah terbangun selama 10 tahun, dan selama Anda berani memikirkan seseorang, saya akan menghajar mereka untuk Anda. Bagaimana, adik junior, pikirkan baik-baik. Aku masih belum melakukan penjualan pertamaku hari ini, jadi aku akan memberimu diskon 20%, seru seorang pria bertubuh besar ke arah Longchen. Kau tahu, aku benar-benar memikirkan seseorang. Sial, dia benar-benar pengganggu. Dapatkah Anda benar-benar membantu saya mengalahkannya? Mata Longchen berbinar. Tentu saja. Namun, saudara junior, izinkan saya mengatakan ini dengan jelas, saya hanya mengajari orang-orang pelajaran, saya tidak mengambil nyawa orang. Tidak ada yang berani melanggar aturan sekte seperti itu. Selain itu, ada beberapa level dalam pemukulan saya. Ada yang ringan yang hanya melibatkan beberapa tamparan dan tendangan untuk membuat seseorang menjadi lebih patuh, dan ada yang lebih berat di mana saya memukul mereka sampai babak belur. Itu adalah jenis pemukulan yang membutuhkan pergi ke Healing Hall. Saya juga bisa melukai seseorang sehingga mereka tidak bisa bangun selama setengah bulan ke depan. Bagaimana itu? Apakah kamu tertarik? Saya dapat memberikan Anda paket khusus, tiga pemukulan yang dapat terjadi pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda dengan harga yang murah. Bagaimana 500 poin terdengar? Tanya pria besar itu. Uang bukan masalah, tapi apakah kamu benar-benar berani mengalahkannya? Longchen ragu-ragu. Bagaimanapun, status orang itu tidak biasa. Jangan khawatir, reputasi saya sangat bagus. Bicaralah, siapa nama mereka? Katanya dengan percaya diri. Luofan. Petik 2. Luofan, mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Gumam pria besar itu. Apa-apaan ini? Kamu baru saja membodohiku. Bukankah itu guru balai penegakan hukum? Petik 2. Bagaimana saya membodohi Anda? Saya benar-benar memiliki permusuhan dengan dia. Bukankah kamu membual tentang bagaimana kamu akan memukuli seseorang? Mengutuk Longchen. Bocah. Kamu. Tunggu. Apa kamu Longchen? Pria besar itu tiba-tiba mengerti. Tentu saja. Atau mengapa lagi aku mencari masalah untuk hantu tua itu? Apakah Anda menerima misi ini atau tidak? Jangankan 500 poin, saya akan memberi Anda 50 ribu poin. Dan aku juga tidak membutuhkanmu untuk menamparnya atau apapun. Lari saja ke olah penegakan hukum dan mengaum bahwa Luofan adalah tua dan aku akan segera membayarmu, kata Longchen. 50 ribu. Pria besar itu terkejut. Gaya belanja uang ini mengejutkan, tetapi dia benar-benar tidak berani menerimanya. Siapa yang tahu apakah dia akan hidup setelah itu atau tidak? Dan bahkan jika dia hidup, dia akan dikeluarkan dari sekte Suantian Dao. Maka poin-poin itu tidak akan berguna. Baiklah, kau pria yang lebih besar. Saya mengakui inferioritas saya. Tolong cari seseorang yang lebih berkualitas dari saya. Pria besar itu menggelengkan kepalanya. Mari kita bahas ini, kata Longchen. Tidak, aku tidak punya nyali besar. Dia tersenyum pahit. Dia berasal dari generasi senior, tetapi bahkan dia menyadari bagaimana Longchen telah memukuli seorang guru, menyebabkan guru balai penatua dan guru balai penegakan hukum berkelahi. Di mata generasi senior, Longchen seperti iblis dalam bentuk manusia. Bahkan mereka tidak mau bermain dengannya. Mereka menghindarinya seperti wabah. Longchen ingin melihat apakah dia bisa menjadi teman dengan salah satu dari mereka dan bertanya tentang situasi di sekitar, tetapi sebagai hasilnya, ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah Longchen, mereka semua melarikan diri. Longchen tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa terus berkeliaran. Bertanya-tanya, akhirnya dia menemukan tempat yang dia cari, Allah 10.000 pil. Dia perlu membeli beberapa barang untuk membantu legion darah naga tumbuh. Terima kasih.